selamat malam teman-teman yang sudah bergabung kita mulai, karena memang waktunya sudah mulai kita akan belajar serial entrepreneurship tapi lebih tajam ke arah bisnis jaringan dan malam ini Pak Josh mentor kita akan membagikan ilmunya, kita bersyukur bahwa kelas-kelas seperti ini biasanya berbayar, tapi kita bisa mendapatkan pelajaran walaupun mungkin kita sudah pernah belajar juga sebelumnya, tapi sering seiring dengan waktu, ini kan ada hal-hal detail kecil yang menjadi tips atau siasat yang baru yang pasti akan berguna oke langsung saya serahkan, silahkan Pak Josh baik Pak, terima kasih Pak Jarod waktunya dan kawan-kawan semua sudah berkumpul bersama dan memang ini beruntung ya di dalam grup Apotik PHS ini Pak Jarod sudah memberikan satu kesempatan untuk kita sama-sama belajar semua barangan belajar untuk mengenal entrepreneurship karena pengalaman beliau juga dan juga apa yang saya alami saya pernah bekerja 17 tahun dan saya 20 tahun menjalankan bisnisnya, jadi saya tahu dunia kerja tahu juga dunia menjadi seorang pengusaha dan saya menjalankan usaha itu full di KK Indonesia ini dari sejak tahun 2003 saya full, jadi sebelumnya saya part-time aja tahun 1999 sampai 2003 saya part-time saya full-time nya di 2003 sampai hari ini jadi Bapak Ibu kalau kita bicara mengenai bisnis jaringan ya bisnis yang kenapa saya pilih bisnis jaringan karena memang tujuan utama saya adalah freedom freedom itu adalah kita bisa bebas waktu bebas finansial bebas masalah-masalah kesehatan nah itu yang saya inginnya jadi saya bisa punya waktu saya bisa punya uang saya bisa punya kesehatan udah deh cukup tiga itu aja gak usah terlalu berlebihan bagaimana tetapi cukup lah semuanya ya pas-pasan aja nah jadi kalau pas-pasan itu pas mau pergi ke Amerika ada uangnya ada waktunya mau pas-pasan pas mau pergi ke Eropa ada uangnya ada waktunya dan ada kesehatannya banyak orang mau hidup sehat mau pergi jalan-jalan uangnya ada gak sehat atau sebaliknya sehat tapi uangnya kurang dan sebagainya ataupun waktunya pun kurang jadi Bapak Ibu itu saya yang ultimate goal yang saya kenapa saya bangun bisnis jaringan ini adalah tujuannya freedom dan kemudian tentunya dalam jaringan ini kita harus cari partner yang tepat dan beruntungnya puji Tuhan ya Alhamdulillah kita saya diperkenalkan 20 tahun yang lalu 24 tahun yang lalu persisnya oleh KK Indonesia ya Tuhan perkenalkan kita bersama KK Indonesia dan saya bangun jaringan sampai hari ini dan bisa menikmati yang sudah saya idamkan yaitu financial freedom time freedom dan juga kesehatan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya apalagi kalau sudah berkenalan dengan Pak Jarot ya sudah diajarkan olah nafas ya tambahan lagi ilmu baru jadi melengkapilah semua kita kalau kita bicara mengenai bisnis jaringan Bapak Ibu kita harus suka atau tidak suka kita harus belajar mengenai kepemimpinan karena kenapa leadership atau kepemimpinan itu adalah kunci ya karena kita mulai memimpin satu orang mungkin member kita mitra kita mungkin satu orang atau belum punya mitra juga gak apa-apa diri kita sendiri dulu dipimpin ya kita mulai dari yang kecil dulu kita pimpin diri kita kita pimpin mitra meskipun baru satu orang dua orang tiga orang memimpin satu orang dua orang tiga orang pun itu juga satu pelajaran untuk kita bisa memimpin nanti ribuan bahkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu kalau kita lihat pemimpin-pemimpin dunia pemimpin-pemimpin negara kita pemimpin daerah kita itu juga sudah bicara jutaan jadi kita gak usah bicara mereka kita bicara yang kecil-kecil dulu saja keluarga kita dulu diri kita keluarga kita grup kita komunitas kita tadi yang saya putarkan komunitas yes itu adalah salah satu yang dibentuk oleh KK Indonesia komunitas yes itu adalah 40 tahun ke bawah jadi Pak Jarod dan teman-teman di KK Indonesia itu ada sebuah komunitas namanya komunitas yes diperuntukkan untuk 40 ke bawah kalau komunitas 40 ke atas ada namanya living young community LYC jadi orang-orang yang merasa muda terus nah jadi kita harus merasa muda dulu baru kita nanti bisa berkembang lebih luas lagi jadi bisa lebih sehat lebih bahagia jadi kita punya dua komunitas satu yang 40 ke bawah sampai dan juga ada yang 40 ke atas yang tadi saya putarkan itu adalah dari 40 ke bawah dan itu murid-murid saya sebagian dari murid-murid saya dan mereka sudah merasakan perubahan hidupnya ya dari yang biasa-biasa saja seorang ibu rumah tangga biasa bisa menjadi hebat luar biasa dan mahasiswa biasa juga bisa berubah menjadi seorang yang luar biasa mahasiswa yang luar biasa karena kita bertemu dalam satu wadah yang memang luar biasa Bapak Ibu jadi kepemimpinan itu penting makanya hari ini topiknya adalah yang dalam entrepreneurship kan Pak Jarod membuat adalah satu program untuk entrepreneurship dan dalam entrepreneurship itu butuh kepemimpinan ya setuju gak kawan-kawan ya jadi apalagi dalam bisnis jaringan itu sangat dibutuhkan nah tetapi waduh kalau bicara kepemimpinan kayaknya rumit Pak enggak enggak rumit banget Bapak Ibu makanya saya akan tema saya hari ini adalah memimpin dari sebuah perubahan ya oke kita mulai saja saya slide share ya jadi memimpin melalui perubahan jadi ini adalah satu tema yang simple ya kita bisa memimpin melalui perubahan kenapa ada perubahan ya perlulah kalau enggak ada perubahan kita enggak akan bisa mau mulai memimpin banyak orang takut untuk jadi pemimpin saya mau jadi pengikut saja tapi memang pemimpin itu adalah pengikut yang baik Bapak Ibu saya juga dulu pengikut tapi karena kita pengikut kita belajar jadi kita bisa jadi pemimpin Bapak Ibu enggak masalah ya kan kita bisa jadi follower dulu sebelum kita menjadi leader ya seorang leader adalah good follower Bapak Ibu ya oke nah singkatnya kalau kita bicara mengenai perubahan pasti banyak orang yang kalau sudah ada perubahan itu responnya ada tiga satu menolak ya saya enggak mau ada perubahan enggak nyaman perubahan itu ya memang ya setiap perubahan pasti ada sesuatu yang enggak nyaman terasanya ya saya enggak mau menolak saya enggak mau ada perubahan dia menolak sifatnya resisten banyak orang seperti ini maunya yang gitu-gitu aja nah tapi kalau orang seperti ini susah majunya Bapak Ibu ya kalau mau ada perubahan hasil perubahan income mau ada lebih besar income-nya pasti harus ada sesuatu perubahan kata Einstein bilang kalau enggak ada kalau mau hasil berbeda tapi semua tindakannya masih sama itu orang gila nah itu Albert Einstein yang ngomong ya nah Bapak Ibu ada sebagian orang menolak untuk perubahan sebagian orang pasrah terhadap perubahan tetapi seorang pemimpin ya kita harus bisa menyesuaikan adaptasilah kepada perubahan yang sekarang terjadi yang paling besar perubahan adalah bagaimana dari konvensional ke digital yang dari offline ke online hari ini kita meeting aja di dalam jaringan online ya Zoom ya kita bisa berberapa kota ini sebuah teknologi kalau kita enggak menyesuaikan kita menolak perubahan ini hanya mau saja meetingnya hanya di kantor aja nah bagaimana kita bisa ketemu dengan begitu banyak dari luar kota ada yang dari Bali ada yang dari Jakarta ya kan? ini adalah teknologi kita harus menyesuaikan terhadap perubahan tidak bisa hanya mau gitu-gitu saja ya harus bisa gini-gitu Bapak Ibu jangan cuma gitu-gitu aja ya gimana kabarnya Pak Teddy? gitu-gitu aja jangan gimana kabarnya Pak Teddy? selalu maju ya selalu lebih sehat makanya hebat luar biasa nah gitu Bapak Ibu jadi siap-siaplah terhadap perubahan terutama kita mau jadi pemimpin kita harus siap berubah kita siap menyesuaikan diri terhadap perubahan nah bagaimana cara berubah sekarang? nah kalau kita bicara perubahan kita ada bagaimana cara untuk berubah? pertama dari situasi nah orang itu bisa berubah karena ada situasi betul nggak Bapak Ibu? karena situasi kepepet ya udah kena peringatan di kantor wah langsung berubah tadinya males-malesan ya begitu udah ada surat cinta dari atasan wah langsung berubah ya situasinya jadi dia lebih rajin dan sebagainya tadinya males-malesan ya kemudian misalnya ada apa lagi? belajar nilainya jelek ya situasinya nggak bagus hasilnya oke otomatis dia berubah belajar lebih baik ya kan banyak Bapak Ibu kesehatan orang udah kena penyakit baru dia mulai mau berubah baru mulai mau olahraga baru mau mulai olah nafas baru mau mulai olah menu dan sebagainya karena situasinya udah kena penyakit Bapak Ibu jangan dulu kita udah kena dulu baru kita mau berubah setuju nggak Bapak Ibu? ya cegah jaga jadi jangan sampai situasi udah kepepet ya baru kita mau berubah bisa sih tapi sudah agak terlambat biasanya nah jadi Bapak Ibu satu lagi yang bisa orang berubah itu karena ada kesadaran diri nah sadar diri ini penting Bapak Ibu kenapa? karena dari banyak orang ya bukan masalah sadar diri bahkan kadang-kadang nggak tahu diri Bapak Ibu bahkan bukan nggak tahu diri lupa diri ada lagi bahkan ngeri ya kalau sudah sampai lupa diri orang yang nggak tahu diri juga banyak Bapak Ibu tapi orang yang mau berubah itu pasti orang itu sadar diri karena kalau sudah sadar diri bisa jadi pengembangan diri perubahan kan? begitu sadar diri ada perubahan diri perubahan diri jadi ada pengembangan diri dan ada pencapaian hasil-hasil atau prestasi-prestasi dari kesadaran itu sendiri jadi Bapak Ibu lebih bagus kalau kita mau berubah sadar kita mau merubah lebih sehat ya sadar dulu kita udah ikut seminar kesehatan ya pelajaran sudah bawakan sebanyak sekali dimana saja sudah banyak bawakan kita sadari dulu sebelum kita bermasalah kita sadari dulu perubahan kita otomatis kita harus merubah dong jamnya kita harus atur untuk olahraga jam untuk olah nafas jam kita untuk makan minum nutrisi kita kapan untuk bekerja dan sebagainya kita harus atur kita harus sadar dulu ya supaya ada pencapaian-pencapaian yang lebih baik nah baru itu terjadi perubahan nah di dalam memimpin kita harus dulu mulai dari diri kita dulu Bapak Ibu gak mungkin kita suruh orang lain berubah ya kalau kita belum berubah gak mungkin kita suruh orang lakukan sesuatu yang kita gak lakukan gak mungkin kita ajak orang untuk sponsor sedangkan kita sendiri gak sponsor sampai hari ini aja saya masih sponsor Bapak Ibu meskipun peringkat saya sudah Royal Crown saya director tapi saya tidak melulu hanya itu tapi tetap saya membangun basic-basic itu selalu berjalan terus Bapak Ibu ya jadi itulah yang harus kita jalankan kita harus sadar dulu baru kita bisa ada perubahan perkembangan diri bahkan pencapaian diri Bapak Ibu achievement Bapak Ibu akan achievement ya seperti Pak Jarot ini sudah langsung ada perubahan saya lihat ya dari yang dulu 2 tahun 3 tahun yang lalu ataupun sebelum-sebelumnya pun dengan kisah-kisah beliau itu sudah luar biasa sendiri banyak sekali perubahan termasuk di bisnis KK Indonesia pun perubahan cepat sekali gitu ya semalam Pak Jarot juga ikut ya acara dari itu ada Ibu Heni Pak Ibu Heni itu Suherni itu GM operasional KK Indonesia Pak beliau itu yang mengelola semua digitalnya KK ya seorang wanita loh Pak ya keren itu Ibu Heni orangnya senang pembelajar dulunya itu Pak dulunya bagian ordering di kantor Pak di Tanah Abang jadi 24 tahun yang lalu beliau itu bagian order di Tanah Abang satu kantor kantor pertama KK di Tanah Abang 2 kantor KK juga cuma satu beliau itu ngurusin gudang ngurusin order ya terima order sama terima pengiriman dari satu kantor saja nah itu Ibu Suherni saat ini beliau sudah memegang GM operasional seluruh KK bahkan sampai ke digitalnya ya nah jadi kemarin dia juga mengapresiasi Pak Jarot itu ya bahwa Pak Jarot ini dalam waktu singkat bisa menjadi top reseller ya bersama timnya di KKDID karena memang kita gunakan teknologi ya sudah nah itu sudah berubah ya mungkin kayak Bu Forita ya yang ibu-ibu di sini ya ada Bu Wati ya ada juga beberapa teman yang biasanya nggak digital sekarang sudah mulai gara-gara ada ada KKDID apotek PHS jadi sudah terbiasa mulai dengan digitalisasi ya karena orang bilang kalau kita nggak masuk ke digital kita siap-siap tereliminasi kalau Bapak Ibu nggak mulai digitalisasi Bapak Ibu siap-siap bisnisnya tereliminasi nah tereliminasi itu mau kita berkembang terus nah makanya kita harus sadar dulu kita lakukan perubahan ya supaya kita menyesuaikan dengan keadaan kita belajar yang mending mau belajar pasti ada kemajuan ya Bapak Ibu oke kalau kita lihat seorang leader itu adalah seorang CEO mungkin Bapak Ibu sering dengar kata-kata CEO CEO itu kalau dalam sebuah perusahaan adalah chief executive officer atau president director tetapi kalau dalam leadership CEO-nya bukan chief executive officer tetapi seorang chief example for others kita harus jadi contoh jadi seorang leader adalah jadi contoh simpelnya begitu Bapak Ibu artinya tadi saya bilang kalau kita mau mitra kita berubah lebih baik kita juga harus berubah lebih baik nah itu seorang leader adalah jadi seorang sebagai seorang contoh teladan buat mitra-mitra kita member-member kita meskipun baru satu orang meskipun baru dua orang ayo kita belajar menjadi seorang leader Bapak Ibu nah jadi kalau saya tanya are you a leader yes I am yuk sama-sama saya tanya nih are you a leader yes I am yuk sama-sama jawab yuk are you a leader yes I am nah begitu ini anak kecil aja yes I am tuh langsung ya nah Bapak Ibu pokoknya semangat kalau kita jadi leader nah jadi menular gitu kalau kita semangat otomatis member-member kita mitra-mitra kita semangat kalau kita nanya loyo juga menular Bapak Ibu ikut loyo juga yang lainnya jadi keunikan ya kalau dalam satu bisnes yang saya perhatikan selama 23 tahun ini kalau kita nanya loyo ikut loyo jaringannya tapi begitu kita semangat jaringannya semangat semua Bapak Ibu ini menular bukan hanya COVID yang menular Bapak Ibu semangat juga menular nah jadi kita harus jadi leader jadi contoh dan kita harus terus menjadi penggerak karena motivasi itu penting terus menerus nah Bapak Ibu seorang leader itu penting mengenai kita bicara mengenai karakter kalau leader pasti punya karakter 2K karakter dan kompetensi kita bicara karakter dulu pasti karakter ini kalau seorang leader adalah begini nih Bapak Ibu berani percaya diri ceria tegas rendah hati rajin peduli mengayomi pantang menyerah tidak mudah galau dan tidak baperan nawarin satu peluang ini ataupun produk orangnya gak mau kita baper wahudah itu ciri-cirinya belum bisa jadi leader kalau Anda banyak baperan itu susah untuk jadi leader kita harus bukan baperan bawa perasaan tapi justru bawa perubahan nah baperannya bawa perubahan Bapak Ibu jadi inilah karakternya seorang leader Bapak Ibu dan saya yakin kalau kita mau belajar dengan jam terbang kita praktek terus nanti ini semua akan meningkat keberanian kita kepercayaan diri kita menawarkan ataupun mengajak orang untuk ke bisnis kita atau memakai produk akan lebih yakin lagi nah ini adalah karakter-karakter seorang leader yang memang bisa kita terapkan kita pelajari kemudian kompetensi ini penting seorang leader itu butuh karakter juga butuh kompetensi kompetensi itu adalah skill kemampuan people skill dari komunikasi dari selling skill menjualnya menangani masalah nah justru ini penting handling objection jadi bagaimana kita menangani keberatan-keberatan menangani masalah menangani masalah dan juga jangan lupa punya kompetensi untuk follow up nah ini penting orang yang sudah beli produk kita juga harus follow up ada yang mau bertanya jangan ditinggalin harus kita layani dengan baik dan kita bisa bimbing mereka karena butuh karakter dan kompetensi kalau mau jadi seorang leader kita butuh dua ini Bapak Ibu dan ini kalau kita singkatkan karakter dan kompetensi ini adalah sebagai kapasitas diri jadi 2K ini adalah sebenarnya kapasitas diri Bapak Ibu jadi seorang leader harus punya kapasitas yang terus berkembang mungkin sekarang kapasitasnya masih kecil terus dengan kita belajar kapasitas makin naik jaringan Anda makin besar otomatis kapasitas harus makin besar Bapak Ibu karakter Anda harus lebih baik lagi kompetensi Anda harus terus meningkat Bapak Ibu makanya di KK diajarkan terus untuk pengembangan dirinya baik dari skill untuk maupun communication skill maupun contohnya di dalam apotek PHS ini entrepreneurship ini adalah sudah digambarkan mindset yang kemarin Pak Jarod sampaikan skill-skill digital hari ini kita bicara leadership ini adalah semua untuk mengasah Anda punya karakter maupun kompetensi jadi sebuah meningkatkan kapasitas diri Bapak Ibu kalau kita bicara kapasitas kita lihat Bapak Ibu ini ada 2 botol atau 2 mangkok isinya air kapasitas diri ada yang kecil ada yang besar semua masalah masalah tidak akan jadi masalah apabila masalah itu lebih kecil dari kapasitas apapun lebih kecil daripada kapasitas diri kita kalau kita masalahnya lebih besar dari kapasitas kita kita tidak bisa menangani tapi kalau kapasitas kita bisa lebih besar daripada masalah pasti kita bisa menangani Bapak Ibu makanya kita harus perbesar kapasitas kita nantunya karena batasnya ada batasnya seseorang seperti begini tidak akan bisa menangani yang lebih besar lagi kalau kita tidak berlatih Bapak Ibu menjadi seorang leader itu harus memperbesar kapasitas diri karena kalau kapasitasnya meningkat hasilnya juga meningkat Bapak Ibu kapasitas diri Anda meningkat leadership Anda meningkat rupiah income Anda juga ikut meningkat Bapak Ibu karena di KK ada namanya leadership bonus nah Bapak Ibu kalau perhatikan marketing plan kita business plan ada judulnya leadership bonus kenapa itu leadership bonus itu adalah bonus bonus yang khusus diperuntukkan untuk para leader yang sudah memimpin jaringan ada yang sudah punya sudah mencapai 21% ada yang mempunyai 1-2 21% ada yang mempunyai 5-21% apapun 8 bahkan lebih 21% semua ngitungin dari 21% Bapak Ibu itu pisahan-pisahan kita jadi Bapak Ibu singkat kata teruslah belajar dan berlatih untuk menjadi seorang leader untuk memperbesar kapasitas diri kita karena kapasitas menentukan hasil Bapak Ibu yuk sama-sama kita baca ulang kapasitas menentukan hasil kapasitas kita kecil hasil kecil kapasitas kita besar hasil pasti besar Bapak Ibu ini sudah hukum alam Bapak Ibu seperti ini oke kemudian kalau kita lihat kapasitas seorang leader itu juga selain kapasitas harus ada namanya pengaruh yaitu influence Bapak Ibu selain kapasitas diri kita juga harus ada pengaruh kalau kita bicara pengaruh ada dua poin kita untuk bisa jadi ada pengaruhnya kalau kita seorang bos di kantoran kita seorang bos kita jadi leader itu gara-gara posisi kita orang ikut karena mereka harus ikut karena kita atasannya mereka waktu dulu saya bekerja saya seorang pernah jadi manager pernah jadi director pernah jadi presiden director jadi saya tahu orang-orang saya di bawah saya itu semua ngikut saya karena posisi saya Bapak Ibu setelah saya nggak jadi seorang director mungkin mereka nggak ikut kita kalau berdasarkan posisi jadi pengaruh kalau berdasarkan posisi itu orang ikut karena mereka harus ikut dan ada lagi yang lain banyak orang ikut karena relasi relasi orang ikut karena mereka mau ikut komunitas tadi komunitas Yes sudah ada kita komunitas Yes kenapa orang pada mau ikut komunitas Yes karena mereka mendapat hasil disitu mereka mau sendiri bergabung kenapa orang mau ikut komunitas PHS karena orang itu mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dia membangun dengan memberikan edukasi pajarut memberikan edukasi PHS yang berkembang luar biasa ke seluruh Indonesia sama dengan komunitas Yes yang kita bangun sama dengan Kiki Indonesia kita memberikan satu manfaat buat mereka maka mereka mau ikut karena ada benefit dari apa yang mereka ikut itu itu adalah yang lebih baik daripada hanya sekedar posisi Bapak Ibu kita bisa punya pengaruh karena ada relasi dan orang percaya kita yang orang bilang itu trust kita harus membangun trust itu dengan memberikan manfaat tentunya yang sebanyak-banyaknya buat mitra-mitra maupun para member kita oke Bapak Ibu dan kalau kita lihat kenapa orang mau ikut karena ada kepedulian dari Anda sebagai leader peduli care makanya di Kiki peringkat pertama adalah seorang care nah care itu adalah peduli bisa peduli ke diri sendiri peduli kepada keluarga maupun peduli kepada teman-teman kita jadi itulah namanya kenapa di Kiki tingkat pertama namanya care 1 juta PV pribadi itu bisa dari pribadi sendiri maupun dari kita ke teman-teman yang memang kita kenalkan kita ajak mereka untuk lebih sehat dan bahkan itu menjadikan Anda bisa meningkat peringkatnya juga di Kiki kepedulian jadi relasi mau ikut karena ada kepedulian dari Anda pengaruh karena ada kepedulian dari Anda Bapak Ibu itu leader yang benar bukan hanya karena posisi oh karena saya manajer di posisi di Kiki Anda ikut bukan Bapak Ibu orang melihat mengikut Anda karena adanya kepedulian Anda kepada mereka oke nah kalau kita bicara peduli ada 3A dan 3M 3A adalah attention attention itu adalah perhatian perhatian kepada ya kepada mitra-mitra saya lihat kepedulian di komunitas apa Apotek PHS yang Pak Jarut Bangun yang kita semua sama-sama ada di sini sangat banyak perhatian beliau ya karena atensinya ada ngirimin edukasi ngirimin video ngirimin pelatihan itulah atensi Bapak Ibu kemudian apresiasi kalau ada pencapaian-pencapaian tentunya diapresiasi makanya kemarin ada foto-foto ada yang apresiasi care ada yang apresiasi 21% Bapak Ibu sudah melihat kemarin ada foto-fotonya meskipun bukan pengen diapresiasi tapi harus diberikan apresiasi Bapak Ibu karena setiap orang pun senang kalau mendapat apresiasi saya yakin Bapak Ibu juga yang hadir di sini kalau ada yang mengapresiasi Anda Anda juga nggak keberatan karena memang apa yang kita capai itu memang layak diapresiasi apa adanya Bapak Ibu dan inilah bentuk sebuah kepedulian selain perhatian juga ada namanya apresiasi saya juga sering mengadakan untuk acara-acara kita untuk apresiasi secara offline maupun online kita adakan juga makanya kemarin di kompak meeting mungkin yang ikut hadir Bapak Ibu yang ikut kemarin acara pun ada apresiasi pencapaian Rito pencapaian travel pencapaian peringkat dan sebagainya itu sudah rutin kita adakan kemudian acceptance acceptance adalah penerimaan penerimaan apapun kondisi mereka ada yang masih belum paham tetap kita harus juga terima karena itulah follower kita ada orang yang pinter cepat ngerti ada orang yang mungkin masih agak sedikit lambat nggak masalah Bapak Ibu kita bisa menerima semuanya yang penting kita ada rasa kepedulian itu kalau menjadi seorang leader nggak ada kepedulian Bapak Ibu ditinggalkan followernya pasti nah kemudian ada 3M nah 3M ini adalah yang harus kita lakukan yaitu mentoring jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki mitra-mitra juga lakukan mentoring Bapak Ibu mentoringnya gimana apa yang Anda belajar hari ini bisa jadi bahan buat mentoring mitra-mitra Anda nanti Bapak Ibu atau kalau nggak ikut di acara barengan seperti ini Anda catat poin-poinnya Anda bisa bagikan lagi kepada teman-teman Anda yang lain dalam grup Anda Bapak Ibu kalau bisa juga ikutkan dalam acara-acara yang sudah kita adakan supaya nggak usah dua kali kerja tapi kalau nggak pun tetap Anda akan mentoring dengan bahan-bahan yang sudah ada lakukan mentoring sebulan sekali minimal di awal bulan ataupun di akhir bulan mendingan di awal bulan untuk evaluasi dulu yang bulan lalu lalu planning untuk ke depannya kemudian membantu praktek turun membantu praktek jadi seperti kita mengadakan Pak Jarod kemarin mengadakan untuk masih kumpulkan seperti Ibu Forita ada grup itu dibantu praktek dijelaskan kemudian juga bantu untuk jelas saya bantu dari segi paket-paketnya itu membantu praktek Ibu Praktek kita bantu praktek itu semua langsung praktek untuk kita bisa mengenalkan potensi ataupun produk-produk yang kita punya untuk pada mitra-mitra Ibu Forita ataupun kemarin dengan grup lain ada yang Pak Suryo dari Balikpapan Pak Jarod sudah lakukan itu nanti ada mungkin Bu Hera atau siapa yang sudah daftar untuk November nanti dari Surabaya itu juga sudah dibantu praktek kemudian melayani konsultasi seperti ini jadi kalau ada yang konsultasi di grup maupun di mana harus kita layani Bapak Ibu meskipun kita seorang pemimpin kita bukan bos Bapak Ibu kita pemimpin pemimpin harus melayani mesti punya hati melayani Bapak Ibu kalau kita maunya dilayani terus kita nggak bisa jadi pemimpin Bapak Ibu harus banyak melayani dulu kita otomatis nanti juga akan mendapat feedback yang akan setimpal nah Bapak Ibu satu kata kunci di sini untuk menjalankan 3M 3A dan 3M ini kata kuncinya harus sabar nah harus sabar jadi nggak buru-buru harus sabar betul nggak Pak Jarot kalau nggak sabar Pak menangani orang macam-macam ya Pak Jarot Pak Jarot banyak umatnya juga wah ini kesabaran sangat penting kalau menjadi seorang leader baik Bapak Ibu kalau kualitas pemimpin kita lihat di sini orang-orangnya tokoh-tokoh dunia dari Timur-Timur ada Pak Soekarno ada ini kita lihat siapa nih ada Ibu Aung Sangsyuki nah di sini kita lihat Nelson Mandela dan banyak tokoh-tokoh tapi juga ada Pister Andruho nah ini dari KK Indonesia ini juga seorang leader yang luar biasa Bapak Ibu jadi kenapa saya ada di KK karena salah satunya beliau beliau itu seorang leader yang betul-betul berkomitmen membangun bisnis KK mempunyai tanggung jawab moral yang luar biasa beliau sampai bilang waktu dulu saya masih ingat 23 tahun yang lalu waktu saya bilang 20 tahun yang lalu saya mau full time di KK apa jaminan yang Pak Andruho bisa berikan kepada saya beliau bilang kesuksesan Bapak di tangan Bapak sendiri tapi yang saya bisa pastikan KK Indonesia harus sukses kalau KK Indonesia gagal Andruho orang pertama masuk neraka dia sampaikan seperti itu Bapak Ibu jadi tidak memberikan yang muluk-muluk kepada saya tapi dia bilang kesuksesan Bapak di tangan Bapak tapi yang saya bisa pastikan kapal KK Indonesia ini harus sukses kalau ada kegagalan Andruho orang pertama masuk neraka disampaikan seperti itu jadi ini tanggung jawab moral yang luar biasa dan beliau masih ingat kata-kata itu dan selalu ngomong seperti itu Bapak Ibu sampai hari-hari ini juga 20 tahun yang lalu saya dengar seperti itu dan hari ini masih jalankan seperti itu dan apa komitmen yang bisa diperlihatkan hanya punya satu bisnis tidak ada kembangan dengan bisnis lain padahal luar biasa sudah menghasilnya Bapak Ibu tetapi beliau hanya komitmen di KK bangun KK bangun perbanyak gudangnya perbanyak kantornya menambah produk menambah servis digital dan sebagainya pengembangan online sistemnya supaya semua membantu mitra-mitra nah inilah saya bilang kenapa seorang leader yang berkualitas seperti ini dan saya tampilkan gambarnya karena memang beliau layak sudah menjadi seorang pemimpin yang mempunyai tingkat kemimpinan paling tinggi Bapak Ibu sama seperti yang sudah kita lihat foto-fotonya di sini baik Bapak Ibu kita lihat lagi kalau kita kata-kata leadership itu adalah lead your ship nah leadership dari kata-kata lead your ship artinya pimpin kapal Anda yang tadi Pak Andrew Ho bilang kapal ini KK itu kapal kita ini penumpang Bapak Ibu penumpang yang menuju tujuannya yang diantarkan oleh KK Bapak Ibu mau kemana tujuannya diantarkan oleh KK kakaknya seperti kapal Bapak Ibu jadi Bapak Ibu kita ada di dalam KK Indonesia di dalam grup apotek PHS kita sama-sama kembangan pola hidup sehat sambil bantu orang lebih banyak sambil kita membantu diri kita sendiri Bapak Ibu untuk kita bisa lebih menuju impian-impian kita goals-goals kita itu tadi bisa freedom Bapak Ibu bisa bebas finansial bisa punya banyak uang banyak waktu dan kesehatan yang prima mau apa lagi Bapak Ibu cukup itu sajalah kita jadi manusia dan bermanfaat buat orang lain tentunya jadi berkat jadi manfaat itu yang terpenting Bapak Ibu jangan cuma sendiri kita harus bantu yang lain supaya merasakan hal yang sama Bapak Ibu kalau bicara tugas seorang leader kita planning ini sudah teknis Bapak Ibu planning kita pilih tim kita kita tentukan kita buat goals itu tentunya dari grup Anda yang sudah ada misalnya ada 10 orang 50 orang 100 orang Anda pilih tim inti Anda bentuk tim inti kemudian Anda buat goal settingnya untuk masing-masing bagaimana goal setting per bulan per 3 bulan per semester per tahun atau per 3 tahun jangka pendek jangka menengah jangka panjang terus organize tentunya kita harus organize kita menjadi seorang pemimpin bukan mengelola Bapak Ibu memimpin memimpin sama mengelola agak beda tetapi salah satu tugas pemimpin adalah mengelola juga Bapak Ibu tetapi jangan sampai kebablasan terus-terusan mengelola tapi tidak memimpin tapi mengelola penting mengelola bisnis mengelola diri kita mengelola tim mengelola waktu yang kemarin Pak Jarod sampaikan time management bagaimana beliau bisa menjalankan berbagai kegiatan begitu sibuk tapi tetap berjalankan kemarin kita belajar itu salah satu poin penting seorang leader adalah bisa mengorganize waktu jangan kelihatannya sibuk tapi tidak produktif mengelola juga keuangan Bapak Ibu jangan lupa keuangan yang kita terima kita juga harus bisa kelola bonus dari KK masuk banyak lumayan jangan kita tidak kelola Bapak Ibu karena bukan berapa yang kita terima tapi berapa yang kita bisa kelola dan kita bisa kembangkan kita bisa saving kemudian direction planning, organize, direct kita arahkan ada arahannya ada motivasinya dan ada strategi pencapaian nah ini adalah seorang leader kerjanya ini Bapak Ibu tugasnya adalah memberikan arahan motivasi dan strategi pencapaian dari mana waktu dapatnya Bapak Ibu? ya dari belajar dari yang kita dapat dari leader kita juga nah seperti itu Bapak Ibu kita pelajari arahan-arahan yang ada motivasinya kita terus belajar juga dari berbagai sumber dan ada strategi-strategi sesuaikan dengan program-program yang perusahaan sudah siapkan kemudian kontrol yaitu evaluasi hasil tentunya jadi kita bisa makanya perlu ada mentoring setiap bulan awal bulan adalah untuk evaluasi hasil dan juga adakan satu goal setting untuk rencana bulan depannya oke ini adalah teknis tugas seorang leader planning, organize, direct, and control kemudian kalau kita bicara fokus berubah yang tadi kita bilang berubah itu apa? untuk kita bisa stop apa yang tidak baik nah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang kurang baik ayo kita stop Bapak Ibu kita kan tahu sendiri kan kita bisa evaluasi diri kita kan apa sih yang kurang baik yang dalam diri kita ayo kita stop kita start yang baik nah kita start yang baik semua hal-hal baik yang memang oh kita harus lebih rajin belajar kita harus rajin olahraga stop kebiasaan makan manis nah itu bisa kita kurangi Bapak Ibu batasin stop batasi nah hasilnya apa? supaya lebih sehat start makanan yang berkualitas start minum nutrisi start minum antioksidan start dengan apa? olah nafas Bapak Ibu rutin makanya ini hasilnya pun ada hasilnya lalu try coba ya coba apa yang diberikan oleh disampaikan oleh arahan kita kita lakukan kita coba yang kita belum pernah lakukan kita coba Pak saya nggak bisa Pak lakukan aja coba dulu ya coba dulu baru kita nanti kalau nggak nggak mungkin ataupun belum ada hasil yang sesuai belajar lagi sama mentor Anda jadi kalau mau merubah hasil Bapak Ibu ya tadi kan kita bicara memimpin dengan perubahan kalau mau hasilnya berubah lakukan tiga hal ini Bapak Ibu stop start and try ya itu dia poin kemudian produktif ya kita harus fokus untuk menjadi seorang leader yang produktif bukan cuma sibuk ya kalau sibuk nggak produktif banyak orang sibuk bagus sih sibuk tapi kalau nggak menghasilkan atau tidak produktif itu percuma Bapak Ibu jadi kita jangan sampai seperti itu kita harus buat to-do list ya supaya hasil-hasil bisa optimal ya seperti kemarin Pak Jarot ajarkan buat to-do listnya ya kan masuk punya agenda supaya kita bisa mengingat jangan sampai kita ingat-ingat terus coba catatan penting alat bantu ya supaya kita bisa dapat hasil yang lebih maksimal ya produktif lalu jadi termostat nah jadi kita harus mengendalikan jangan kita ikut-ikutan ikut-ikut yang cuaca panas kita ikut naik panas juga badan kita ya kan emosi naik ya kita harus mengendalikan justru kalau kita harus jadi termostat bukan termometer nah kalau termometer itu ikut kalau kita hanya panas ikut panas dia ya kita hanya turun panasnya ikut turun nah kalau termostat kan enggak kita set termostat temperaturnya berapa suhu yang setinggi apapun turun ke sana atau suhu yang setelah yang setelah dingin akan naik sesuai yang kita set jadi Bapak Ibu kita harus jadi leader itu harus jadi termostat bukan termometer ya bisa mengendalikan kondisi ya kondisinya kurang kondusif kita harus atur supaya bisa lebih kondusif yang terlalu heboh-heboh kita bisa kendalikan supaya bisa lebih seimbang Bapak Ibu seperti itulah yang fokus kita harus menjadi seorang leader dan saatnya kita harus ada perubahan Bapak Ibu ya yang tadi saya bilang it's time to change ya apa yang saya sampaikan ini memang materi ini materi panjang Bapak Ibu kalau kita mau bahas cukup panjang tapi karena waktu kita juga terbatas ya kita enggak punya waktu banyak tapi ini minimal ini adalah satu gambaran untuk Bapak Ibu bagaimana jadi seorang entrepreneur ya seorang pengusaha tapi yang juga bisa memimpin ya karena salah satu syarat seorang entrepreneur adalah mempunyai leadership skill yang bagus Bapak Ibu ya apapun bisnisnya apalagi bisnis jaringan ya gimana bisnis jaringan ini kita bicaranya dengan banyak orang yang bukan karyawan kita kalau kita di sebuah perusahaan kita bisa atur sesuai dengan SOP sesuai dengan tata atur perusahaan tapi kalau di dalam bisnis direct selling kita punya mitra-mitra yang bukan karyawan kita kita harus punya leadership skill yang terasa ya yang terus kita harus belajar ini salah satu pemanasan Bapak Ibu lah ya kalau kita bicara ini awalnya dulu kita harus berubah dari diri kita dulu sendiri ya kita bisa stop kebiasaan kita yang buruk kita bisa mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih bagus ya kita coba hal-hal baru yang memang membuat hal-hal itu positif ya menunjang apa tujuan kita mari kita berubah Bapak Ibu untuk bisa lebih baik lagi ya dan semoga apa yang saya sampaikan ini kalau memang ada mau pertanyaan silahkan kalau enggak nanti saya bisa bahas untuk yang sesi berikutnya untuk seputar mengenai fasilitas digital KK besok kita akan ketemu lagi tanggal 25 ya tapi tentunya saya akan bahas mengenai produk lebih banyak mengenai produk jadi hari ini selain entrepreneurship dengan leadership yang saya membawakan saya juga mau berbagi untuk hal-hal teknis ya untuk fitur-fitur yang ada di KK kalau Anda mau bertanya kita akan bahas bagaimana cara order bagaimana cara untuk melihat hal poran dan sebagainya terutama buat yang baru-baru nih ya ada yang hadir hari ini kan juga enggak semuanya yang sudah beberapa kali ikut tapi ada beberapa yang dari Bali ya Pak ibu yang dari Jakarta juga ya silakan jadi seperti itu mungkin yang saya bisa bagikan singkatnya dan semoga Bapak Ibu bisa berubah untuk menjadi pemimpin yang bisa berkembang bersama KK mempunyai jaringan yang besar mempunyai hasil yang besar kapasitas diri Anda naik income Anda naik jaringan Anda makin besar amin ya terima kasih semuanya baik Pak Jarot ya terima kasih Pak Yos ya teman-teman jadi kita akan lanjutkan dengan bukan hanya jawab dulu ya tapi malah penjelasan fitur-fitur nanti kalau ada yang bertanya ya kalau enggak ada yang bertanya kita lanjut ke bagian fitur-fitur nah besok itu teman-teman ngundang sebanyak mungkin aja saya besok juga akan undang saya akan belas di semua WA grup WHS saya ya karena besok itu pengenalan produk jadi ya biar orang pada tahu aja nanti kalau teman-teman sebarkan kan kalau orang itu denger terus tertarik kan pasti akan menghubungi yang mengundang jadi daripada kita jelasin vitamin C ini apa buatan mana kalau nihwana itu apa dan segala macam tempatnya besok khusus raw mail dan SGF baru nanti lusa kita life force jadi nihwana sudah kemarin nihwana sudah yang pernah lagi Bu Aci waktu itu malah nihwana raw mail SGF jadi satu tapi sekarang kita lebih segmented lagi supaya jadi enggak panjang banget juga orang dengerin sampai selesai nah itu kita agak geber sedikit gitu ya karena ya mumpung ini kan akhir tahun tuh ada program ya program Thailand ya terus program tiga bulan itu kan apa jenis kan tiga bulan karena kita mulainya sebenarnya programnya dari Juni-Juli kalau enggak salah tapi kan saya gabungi baru Agustus Agustus betul Agustus pertengahan jadi kayak ngebut gitu ya kayak ngebut ya ini yang di belakang layar saya nih Pak selebrasi 25 tahun KK ini makanya kalau kita bisa mencapai ya kita sih mencoba sekuat mungkin hasilnya ya Tuhan yang ngatur tapi kan kita bisa ya kalau kita bilang apa-apa do the best let God take care the rest ya oke nanti seperti seperti yang pernah bilang sebelumnya ya saya akan juga ikut bantu teman-teman dalam arti kemarin Pak Surya sudah mencoba ya masalah belum ada hasilnya yang closing ya kita mencoba dulu ya terus Bu Forita kita lihat sekarang sudah punya dua kaki itu lah berarti ada hasilnya seminar kemarin dapat dua kaki walaupun mau pemula mau reseller bahkan saya kadang-kadang ada orang gue aptek tak tawari kalau kalau nanya-nanya terus kayak hilang gitu kalau gape beli ke saya aja gitu ya wah beli dari saya juga bukan susah ngecek sebelumnya ongkos kirimnya misalnya gitu wah akhir-akhir aja kalau biasanya di apa Green Garden kelapa gading yang ada kantor-kantor gitu 15 ribu eh tau aja 30 ribu udah gak ada voucher lagi belinya cepat 300 ribu ya kamu bawa saya 2 ribu jadi orang yang gak aptek gak bisa beli online jadi saya beli kalau caranya nanti caranya gimana jadi kita bisa beli lewat apa namanya aplikasi kita masuk order lalu beli tapi ternyata ada kendala begitu saya beli dari situ misalnya kemarin ada dari Bali tapi di luar Denpasar nah ternyata begitu saya masuk dari situ hanya bisa dalam kota dalam kota yang nanti saya juga mau tanya apa bener begitu tapi kemarin saya apa kayak begitu gak dalam kota kayak gak bisa kalau kita nawari orang tapi meleset-melesetnya sebenarnya rugi sih enggak begitu ya angkos kirimnya ternyata segini coba dikira-kira kayak gak rugi sih impas karena kan masih dapet apa namanya bayarnya potong 10% total akhirnya setelah dipotong sama yang di ya transfer ke saya wah impas ya itu kayak gak rugi juga ya kita nambah pelanggan aja kayak orang di Tanah Abang orang di toko kadang di awal-awal juga udah lah jual rugi nanti beli yang kedua ketiga kita tahu oh kirim ke sana itu angkos kirim segini jadi kayak bisnis gini gak ada ruginya ya oke dari saya itu aja nanti langsung kembalikan ke Pak Jos untuk penjelasan fitur nanti mungkin pas soal fitur akan banyak pertanyaan nih saya aja juga ada pertanyaan nih silahkan Pak Jos kalau fitur di apakah mau ada pertanyaan dulu aja Pak kita bahas di pertanyaan-pertanyaan dulu karena kan kalau di secara ininya kan sudah banyak nih yang di Pak Jarot suka kirim ya fitur-fiturnya itu sekarang mungkin ada yang bertanya mungkin cara order gimana cara apakah harus melalui aplikasi saja semua atau bisa bagaimana caranya mungkin seperti itu ada pertanyaan satu dari Bu Tirsa malam Pak Jos ada yang tanya kalau keuntungannya jadi member apa ya maksudnya jadi member reseller atau jadi konsumen member Bu Tirsa ada yang nanya maksudnya kalau kita kan adanya reseller lalu jadi ikut gabung jadi reseller reseller aja kalau member maksudnya kalau misalnya ditanya keuntungannya apa jadi member banyak yang pertama otomatis kalau sudah resmi jadi member pasti bisa membeli dengan harga diskon ya kan nah pasti kan orang senang kalau dapat membeli dengan harga diskon kedua bisa dapat cashback dari belanja-belanja kita bisa dapat cashback ya kan biasanya kan kalau kita belanja ke supermarket apa kalau kita jadi membernya misalnya Hypermart atau membernya Lotte atau membernya toko-toko sualaya ataupun toko-toko besar itu kan ada membershipnya juga Bapak Ibu nanti ada poin atau ada nanti pengembalian dari mereka apa promo-promo dan sebagainya itu adalah seperti itu Bapak Ibu sama ya tapi kalau di kita semakin banyak kita belanja rate diskon kita makin besar Bapak Ibu jadi kalau seperti saya di Bandung ada Jogja Group Jogja Group itu 1% mau belinya 100 ribu mau belinya 10 juta mau beli 100 juta tetap aja 1% kalau di kita ada kenaikan terus Wapak Ibu meningkat-meningkat sampai bahkan 21% ya kan nah jadi dari akumulasi pembelanjaan kita kalau akumulasi sampai 15% kalau 21% itu bonus prestasi jadi pertama dapat diskon kedua ada cashback ya kan kalau membernya itu ketiga kalau dia mengambil paket bis atau pemula bukan reseller ya bahkan bisa mengumpulkan mendapatkan bonus sponsor yang besar kalau reseller 200 ribu kan hanya mendapatkan bonus sponsor 30 ribu kalau yang pemula atau bis itu mereka bisa dapatkan bonus sponsor yang lebih besar ajak 1 orang 250 ribu untuk bis per 2 orang 1 juta ya kan kalau pemula ajak 1 orang 50 ajak 2 orang 600 ribu nah itu bapak ibu satu poin lagi adalah selain dapat diskon dapat cashback dapat bonus sponsor kalau kita mengajak lagi member lain bergabung ya jadi seperti seolah-olah kita juga bisa mempunyai pengembangan jaringannya keempat kita bisa berbelanja menggunakan fasilitas digital ya aplikasi sudah ada website sudah ada ya nah itu sudah bisa mengembangkan bisnis kita ke luar lebih luas lagi jadi kalau disebut keuntungan member apa banyak apalagi ada mentornya disini ya kan apalagi kalau ikut grupnya apotek PHS dipromosikan oleh Pak Jarot ya ada mentornya ada mentor yang memang mengelola pola hidup sehat dan memang mempraktekannya gitu jadi banyak sekali keuntungannya begitu Bu Tirsa masih pertanyaan Bu Tirsa untuk cashback apakah ada potongan PPN? nah kalau PPN itu bukan PPN PPH mungkin ya kalau PPN memang ada lagi karena kan semua harga sudah termasuk itunya tapi kalau PPH itu tergantung NPWP enggak Ibu daftarkan kalau Ibu misalnya enggak belum daftar NPWP maka berapapun cashback Ibu akan dipotong 3% ya 3% dari nilai misalnya cashbacknya 100 ribu rupiah kena potongan 3 ribu rupiah tapi kalau Bapak Ibu daftar NPWP di KK maka kalau cashbacknya itu belum sampai di atas 9 juta rupiah atau bonusnya atau komisinya belum di atas 9 juta rupiah Bapak Ibu akan masih 0 PPH-nya mulai ada adalah di atas 9 juta atau kita anggaplah 10 juta kalau mulai bonusnya 10 juta itu baru mulai ada pajak penghasilan senilai 25 ribu rupiah kecil banget ya 10 juta cuma 25 ribu coba bayangkan kalau yang enggak punya NPWP karena 3% langsung 300 ribu nah jadi 10 juta potong 300 ribu kalau punya NPWP cuma 25 ribu rupiah jadi Bapak Ibu kembali lagi kalau PPH daftar NPWP begitu siapa nih disini yang belum daftar NPWP kalau yang belum daftar NPWP sekarang NPWP-nya harus 16 digit Pak Jarod sudah tahu ya kemarin sudah diinfokan sudah diropa belum Pak? sudah ya 16 digit Bapak Ibu sesuai dengan NIC jadi NPWP sekarang itu ada ada tanda bawahnya itu ada angka NIC-nya NIC kita di KTP sama dengan KTP 16 digit jadi Bapak Ibu yang belum update segera update Bapak Ibu ya karena kalau enggak update di KKBisnis Bapak Ibu nanti itu bisa dianggapnya belum daftar NPWP kena potongan yang 3% nanti mulai Januari 2024 sekarang masih belum Bapak Ibu masih ada waktu sampai Desember 2023 Bapak Ibu harus upload ya harus update maksudnya begitu ya Bu Tirsa ada pertanyaan dari Bu Forisa Pak Jarod bagaimana cara follow up member agar aktif baik untuk belanja atau ikut di bisnisnya ini Bu Forisa ada punya dua kaki soalnya nih oke ya mungkin kalau kita lihat untuk menjadi aktif tentunya kita bisa berikan manfaatnya apa sih jadi kita bisa share ke mereka manfaat-manfaat kalau untuk menjadi seorang member yang aktif untuk ke bisnisnya apa benefitnya untuk kalau dia mau aktif keuntungan apa dari bonus sponsor dari travel reward nah tadi saya belum ngomong masalah travel reward ya member juga bisa berhak untuk ikut travel reward mengumpulkan Rito yang kemarin Bu Forisa mungkin ikut tapi masih bingung apa itu Rito travel ya ke Bangkok nih gambar saya di Bangkok ini adalah untuk kita jalan-jalan ke Bangkok itu salah satu travelingnya tadi kalau Bapak Ibu nonton videonya kan juga ada yang udah pergi kemana-mana seluruh dunia sudah keliling lima benua Bapak Ibu sama Kike ya jadi apa namanya kita kalau kita bahas mengenai bagaimana untuk follow up sebagai member aktif kayak tadi kita berikan manfaatnya apa kemudian kalau untuk aktif memakai produk tentunya bisa kita share testimoni-testimoni Bapak Ibu testimoni lalu banyak program yang ada di Instagram yang ada di Telegram untuk kita share di media sosial kita seperti ada iklan begitu tapi bukan iklan saja edukasinya kan juga harus ada jadi edukasi dulu baru kita ada seperti informasi link untuk kita belanja seperti itu Bapak Ibu Pak Ibu Forita ya sudah menjawab Bu dari Pak Jarot mungkin bisa tambahkan mungkin boleh juga untuk tadi bagaimana nih untuk bisa follow up juga pengalaman Pak Jarot ya Pak nanti kami coba lagi boleh ya terserah kalau dari saya pengalaman untuk itu malah masih kurang karena saya soal kesibukan jadi saya lebih banyak ya itu aja tuh masukin teman-teman ke WA Group paling ya Jabri-Jabri gimana terserah saya belum maksimal untuk kalau follow up-nya ya kayak udah gabung ya udah ya paling diajak-ajak Zoom begini belum sampai ke satu persatu kecuali hanya beberapa orang saja yang saya Jabri itu yang saya lihat memang juga kalau Zoom ini aktif terus tak liatin apa namanya di laporan bisnis reportnya oh ada pembelian lagi malah baru saya kontak tapi selesai karena kesibukan belum belum banyak follow up ya mungkin Bu tambahan buat Bu Forita jadi juga bisa Ibu lihat yang seperti tadi Pak Jarot sampaikan kita bisa pilih juga orang-orang yang kita mau ajak untuk mengembangkan bisnisnya ataupun memakai kalau memang dia kategorinya keretanya pemakai ya nggak apa-apa kita sampaikan promo-promo ya kan tapi kalau orang ini arahnya mau ke keretanya mau ke bisnisnya bisa berkembang ayo kita sampaikan juga peluang-peluangnya ya kan mau nggak punya bisnis tanpa resiko kan banyak bisnis itu yang beresikonya tinggi ya kan bisa bangkrut bisa tut bisa harus karyawan belum apa-apa belum laku udah harus bayar gaji karyawan ya kan buka toko itu banyak sekali resikonya ya nggak usah ngomong bicara perusahaan besar lah bicara satu toko kecil aja sudah punya resikonya itu cukup tinggi jadi Bapak Ibu KK kan nggak ada resiko sama sekali resikonya apa ya kan produk bisa kita konsumsi semuanya ya kan kalau ibaratnya nggak jalan pun tetap bisa kita konsumsi semua karyawan nggak usah dibayar gajinya nggak usah bayar THR betul kantor kita nggak usah sewa sudah siap 43 kantor 43 dudang jadi no risk nah itu salah satu yang mungkin buat menarik orang kenapa mau menjalankan bisnis KK lalu kita bisa jalankan hobi ya itu apa Bapak itu hobi home business kita bisa adakan jalankan bisnis di rumah ya buat ibu-ibu cocok kan ya Bu Forita ataupun kawan-kawan yang lain mungkin masih punya anak yang harus diurus ibu-ibu yang harus masih ngurus anak harus keluarga nggak bisa di luar bisa kerjakan di rumah ya ini namanya hobi home business nah Bapak ibu jadi KK itu bisa dilakukan dimana saja bahkan kemarin saya waktu di Medan lagi di Danau Toba juga dapat order ya ada yang order dari luar negeri ada yang dari luar pulau dari Maluku juga hadir ada yang pesan ya jadi padahal saya dari Danau Toba jadi saya tinggal langsung set-set aja sedikit adakan waktu sebagian berikan waktu sedikit untuk jalankan bisnisnya dimana saja ya gitu itu yang enaknya di bisnis ini seperti itu kalau sudah digital apa bisnis KKK ini ada harus tutup poin pertanyaan dari Ibu Agustin jadi kalau kita bicara tutup poin mungkin bukan tutup poin ya Bu kita tutup buku ya tutup buku ada batas-batasnya seperti di pembukuan ataupun perusahaan-perusahaan lain poin itu maksudnya adalah kita close poin itu untuk kita belanja aja belanja kebutuhan jadi memang perhitungannya kan memang dari poin ya kalau kita itu kan ada perhitungan poin perhitungan sponsor dan sebagainya nah kalau PV ataupun poin itu kita bukan ditutup tapi memang kita belanja kebutuhan kita sesuai memang ketentuannya yang ada yaitu minimal 100 ribu PV 100 ribu PV itu kalau kita rupiahkan kurang lebih 350 ribu rupiah Bu Ibu belanja pembalut Ibu belanja produk perawatan kulit Ibu belanja untuk nutrisi suplemen mungkin vitamin C dan sebagainya aja mungkin lebih dari 300 ribu Bapak Ibu jadi sangat ringan dan satu lagi semua posisi dari mulai distributor awal sampai peringkat tertinggi Royal Crown Soter tersama hanya 100 ribu PV biasanya kalau di perusahaan lain semakin tinggi peringkat semakin tinggi belanja pribadinya itu jadi kadang-kadang bukan banyak kebutuhan harus nutup katanya nah itu yang orang lain bilang nutup itu seperti itu kalau di keke nggak ada kayak Bapak Ibu belanja kebutuhan pribadi aja 100 ribu PV 150 ribu sudah cukup Bapak Ibu bahkan berlebih saya kebutuhan sekeluarga bisa jutaan PV Bapak Ibu karena saya pakai sekeluarga untuk orang tua saya mertua dan anak-anak semua keluarga kita pasti bisa lebih Bapak Ibu jadi nggak ada masalah tidak ada istilah tutup poin tapi tutup buku ada poin kita harus penuhi untuk belanja pribadi supaya kita bisa dapat apa karena yang kita keluarkan akan dapat penghasilannya dari bonus-bonus yang kita dapatkan dengan belanja pribadi sedikit saja 350 ribuan satu bulan untuk semua begitu Pak mungkin mulai dijelasin cara order Pak yang pertama cara order untuk diri sendiri kedua apabila teman kita mau order sama kita jadi kita gimana cara ordernya supaya dari keke langsung dikirim ke teman kita itu jadi kita nggak repot jadi ada orang order dari kita dia dari saya di Jakarta dia di Jogja atau saya di Pintaro dia di Kelapa Gading jadi order untuk orang lain tapi ada juga malah teman-teman di sini kalau tak lihat di chat di grup itu order untuk diri sendiri aja masih ada yang belum bisa jadi kalau untuk order diri sendiri Bapak Ibu untuk kita pakai sendiri ya pakai KKBisnis Bapak Ibu aplikasi KK Indonesia kan ada dua pilihan bisa KKDID dan KKBisnis untuk order sendiri itu KKBisnis Bapak Ibu kita di situ di menu KKBisnis saya keluarkan ya ini ada slide-nya saya keluarkan sebentar Bapak Ibu sudah semua punya aplikasi KK Indonesia kan atau ada yang belum Bapak Ibu buka aja mic-nya silahkan semua sudah jadi Bapak Ibu kalau kita bicara KK itu digitalnya adalah ini Bapak Ibu ada KKDID KKBisnis nah ini untuk digital toolsnya ini KKBisnis aplikasi KK Indonesia itu ada KKBisnis dan KKDID jadi kalau KKBisnis ini Bapak Ibu ini kita bisa order barang untuk pakai sendiri nah melalui ini Bapak Ibu KKBisnis app jadi Bapak Ibu nanti masuk ke aplikasi KK Indonesia pilih KKBisnis lalu setelah KKBisnis Bapak Ibu nanti masuk ke menu ini transaksi nah transaksi jadi Bapak Ibu nanti masuk di menu transaksi di KKBisnis itu menu transaksi lalu klik order nah klik order disini nah transaksi order ini nanti akan ada kolom lagi reguler Bapak Ibu klik reguler kemudian nanti baru masuk delivery pengirimannya mau apa mau delivery atau pick up ya kalau mau pick up bisa pick up di kantor cabang mana dipilih lagi itu diambil ya kalau pick up itu diambil atau kalau mau di delivery nanti dikirimnya ke alamat Bapak Ibu yang sudah tercantum dalam sistem kita nanti akan diatur dari kantor cabang terdekat jadi kita pesen barang untuk diri sendiri melalui KKBisnis kalau untuk orang lain yang kita mau pesankan juga sama disini tapi nanti alamatnya dirubah kalau kita alamatnya delivery saja dia otomatis kirimnya ke Bapak Ibu tapi kita bisa tambahkan alamat Bapak Ibu tambahkan alamat untuk alamat-alamat lain yang memang kita bisa suka rutin kirim ya misalnya kawan kita di jalan apa nah kita tambahkan alamatnya biasanya kalau sudah beda alamat ada tambahan 15 ribu rupiah pengkos kirimnya ya istilahnya administrasi untuk beda alamat kan tadinya alamat yang terdaftar kan mungkin Pak Jarod di Bintaro tapi dikirimnya untuk ke misalnya ke Darmogod nah itu nanti dia akan ada tambahan beda alamat sebesar 15 ribu kalau keluar kota biasanya itu ada tambahan 50 ribu Pak kalau keluar kota keluar kota dari yang ada itu ditambah 50 ribu berapapun beratnya ya KK yang aturkan jadi di pukul keluar kota dari gudang dari gudangnya maksudnya ya Pak ya iya betul Pak misalnya saya mau kirim orang ke Singaraja saya pilih pengiriman dari Denpasar nah itu kena luar kota ya itu kena luar kota betul kalau Denpasar ngirimnya ke Denpasar walaupun saya di Jakarta itu bukan luar kota itu kan dalam kota tapi beda alamat karena 15 ribunya tadi ya ya tetap 15 ribunya ada makanya saya pikir biasanya kalau sini 15 ribu tadi saya udah nganjain 15 ribu ya loh kok 30 ribu oh tambahan itu ya tambahan beda alamat ya iya betul Pak ada beda alamatnya karena di KK dia pukul rata gitu ya 15 ribu manapun pokoknya dalam kota dihitungnya dalam kota yang ada kantor Pak jadi dari kantor itu Denpasar misalnya Bali kan Denpasar kalau dikirimnya ke Singaraja ataupun ke yang lebih jauh di luar kota Denpasar tentunya ada biaya lagi tambahan 50 ribu kalau yang di luar kota kalau dalam kota beda alamat 15 ribu ada cara ngakali gak Pak? KKDID kalau mau belanja dari KKDID juga bisa Pak ya memang resminya melalui KKBisnis tapi kalau melalui KKDID bisa tetapi itu Bapak Ibu harus punya nomor WA sendiri yang berbeda dari yang Bapak Ibu daftarkan kalau waktu Ibu daftar di KK itu pakai nomor handphone yang sudah terdaftar tidak bisa lagi dipakai karena Bapak Ibu sebagai seorang member sudah dianggapnya tapi kalau Bapak Ibu mau belanjanya melalui KKDID Bapak Ibu mesti punya nomor WA yang lain bikin password baru lalu Bapak Ibu sebagai konsumen dianggapnya padahal Bapak Ibu yang belanja kan nah bedanya kalau belanja di KKDID harganya belum dipotong 10% tapi 10%nya pasal bakal masuk ke 10% oh iya balik ke kita dalam bentuk bonus dianggapnya dianggapnya konsumen padahal kita kita sendiri salah satu adalah disitu juga bisa mengatur untuk biaya-biaya kirim nanti bisa dapat seperti kan kalau ada nomor baru kita dapat seperti pelanggan baru Pak dapat lagi 15.000 saya lihat untungnya tadi saya makanya saya tadi ngirim ke Banyumas begitu saya mau ngirim ke Banyumas ngirimnya antara dari Jogja dan Bandung kalau saya kirim dari KKD bisnis wah ongkos kirimnya kok jadi malah mahal lalu saya punya nomor HP istri istri kan memang belum daftar kan pakai HP istri pakai password terus saya seolah-olah jadi konsumen beli di link saya ya betul hanya harga konsumen tapi kan nanti saya dapat 10% dari omset itu gitu kan saya bisa milih kirim ke Banyumas dari Jogja lah 15.000 iya betul Pak gitu jadi secara secara aturan kakak bisnis tapi kalau mau kita hitung-hitung lagi ada fasilitas lain KKD ID kita akun kita sendiri tapi kita harus punya nomor akun sendiri dianggapnya konsumen kita gitu Pak karena kita gak bisa beli dari akun kita sendiri malah gak bisa gak bisa oke saya menegesin aja biar teman-teman jangan nanti loh kok saya ya kalau udah punya KKD bisnis ngambilnya dari order tapi orang lain yang beli dari link kita betul jadi kalau caranya seperti tadi ya KKD ID kita bisa atur dari alamat yang terdekatnya kita pilih kantornya nah kalau itu tinggal nambah aja sedikit ya 15.000 kalau dalam kotakan gak terlalu jauh asal ada ada kantor di cabang yang terdekat dengan tujuan kita Bapak Ibu nah ini nih delivery delivery ini ketentuan delivery Bapak Ibu disini ada tuh pengiriman dalam kota pengiriman ke alamat yang termasuk dalam cakupan dalam kota pengiriman boleh beda alamat tetapi masih dalam kota akan dikenakan biaya admin 15.000 rupiah per transaksi syarat pembelanjaan harus antara 50.000 sampai 500.000 ada biaya kirim 15.000 kalau di atas 15.000 biaya kirim gratis nah ini juga ada tambahan Bajarot kalau di bawah 500.000 ada cas 15.000 loh Bapak Ibu nah kalau di atas 500.000 free ongkir kalau dikirim ke rumah kita yang sesuai sistem yang ada kalau beda alamat nambah lagi 15.000 luar kota pengiriman alamat di luar kota jika alamat yang dituju lebih dekat dari kantor KK yang lain maka akan dikoordinasikan dengan untuk melayani melalui kantor KK terdekat pengiriman tidak bisa beda alamat jadi harus sama sesuai dengan data yang alamat yang tercatat di sistem nah kalau yang biaya kirim 50.000 tuh kalau dianggap luar kota 500.000 sampai kalau untuk luar kota batasnya belanjanya 2 juta kalau 2 juta ke atas bisa free ongkir Pak jadi kalau belanjanya di bawah 2 juta ada pembak kena 50.000 kalau di atas 2 juta free ongkir untuk luar kota kalau paket bis 2 juta ke atas itu free ongkir kalau ini cara pembayaran udah nggak masalah virtual account kartu kredit pembayaran melalui alamat juga bisa oke ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya mungkin kita bisa sharing di sini kalau Pak Teddy biasanya belanjanya di mana Pak Pak Teddy dekat situ ya di Sarpong ya Pak iya saya ada pertanyaan Pak Joss silahkan oke agak misalnya saya menemukan seseorang yang perlu dibantu dia ketikin join tapi nggak punya dana untuk awal start survive etis atau proper tidak kalau dia saya join kemudian starter pack nya saya belikan barangnya untuk saya kebetulan kan saya sekeluarga juga kebutuhannya banyak jadi apa ketimbang saya belanja sendiri pakai akun saya untuk saya saya belanja lewat orang yang saya join yang menurut saya memang dia perlu dibantu misalnya belum ada kerjaan dia suka ini bisnisnya nah jika itu proper atau etis kedua bagaimana caranya supaya dia join dia order saya bayar barang dikirim ke saya jadi yang pertama adalah secara etika bisnis apakah itu etis dan proper kedua secara administrasi bagaimana melakukan untuk masalah etika kalau saya lihat di sini Bapak Ibu kita tujuannya memang tidak menugikan orang yang paling penting di dalam satu bisnis itu kita kan supaya kita namanya etika jangan menugikan orang lain bahkan menolong orang lain itu balah lebih bagus Bapak Ibu dan bahkan menolong orang lain dan juga kita ada kebutuhan saya rasa tidak masalah jadi asal kita juga bisa pastikan bahwa dia juga mengerti apa yang sudah barangnya pun kan tidak diterima dia sesuai dengan kesepakatan bersama jadi secara itu bisa di awalnya kita bicarakan dulu saya niatnya membantu Anda membantu Anda untuk bisa memulai bisnis ini tapi saya juga bisa pakai produknya atau minimal kita juga bagi dia sebagai untuk bisa sedikit mencoba supaya bisa mencoba juga diatur itu juga ada baiknya tapi secara etika masih oke kalau kita niatnya mau membantu dan tidak merugikan orang lain itu saja prinsipnya kita adalah bisnis ini jangan sampai merugikan orang lain itu Pak etikanya kita berarti waktu enter data alamat alamat kita sendiri ya Pak bukan Pak alamatnya alamatnya dia Pak tapi nanti pas pengiriman bisa dibikin kok ya pas pengirimannya kemana gitu ya tambah alamatnya aja tambah alamatnya alamatnya Bapak aja pas di kolom pas data nama KTP alamat member tapi begitu nanti klik pilih barang pas pengiriman nah itu ada pengisian alamat pengirimnya tambahkan ya jadi di dalam kakak bisnis itu bisa nambah alamat Pak Teddy kalau di dalam misalnya kan misalnya temen yang Bapak bantu alamatnya di A nanti secara sistem dia akan membaca di A tapi kita boleh nambah alamat Bapak tambahkan alamat Bapak aja jadi semuanya adalah data yang bersantutan seperti metode biasa kecuali pada saat pembelian kekirinya ke alamat saya terus saya bayarnya bagaimana saya bisa langsung ke kakak atau saya harus transfer ke dia baru dia ke kakak enggak Bapak bisa langsung transfer ke KK Pak bisa ya bisa misalnya dia join dengan paket bisnis misalnya atau paket pemula yaudah Bapak tinggal transfer ke KK nanti kan ada rekening kakak Indonesia langsung ya kan nanti Bapak tinggal bukti transfernya kasih ke staff di Serpong bahwa ini aku ada transaksi ini tolong dikirimkan ini ke alamat ini sudah siap saya lakukan itu juga Pak kan anak saya tak daftarin tapi yang jalanin kan saya jadi KTP anak saya tak masukkan kebetulan alamat sih sama ya terus pilih paket enter lalu bayar saya pilih virtual account kan nah itu kan yang bayar apa aja kan yang bayar saya atau istri eh kamu bayar bayar juga kan langsung anak saya jadi anak saya jadi di bawah saya terus misalnya kadang tadi ada orang mau beli kan dari Solo dari Banyumas gitu kan nah istri saya sebagai konsumen dia daftar pakai nomor HP-nya dia sebagai konsumen nah dia mau bayar pakai link yang mana pakai linknya anak saya ya kan nanti anak saya dapat 10% tapi nanti kan kalau misalnya kayak pengumpulan poin kan bisa apa namanya level up kan lari ke saya juga ininya jaringannya gitu jadi daripada beli pakai link saya ya malah yang lebih untung kalau beli yang di bawah saya gitu yang di bawah itu anak saya juga gitu jadi itu secara enggak apa-apa emang ini jaringan yang didaftar di bawah kita dalam nanti gini apa ini enggak merugikan KK ya enggak juga karena emang udah semuanya dalam-dalam bagi-bagi komisi dalam jaringan itu tapi kita tidak merugikan orang lain tadi ya thank you thank you Bapak-Bapak ya Pak Fedy senang hati buat Pak ini yang di Bali ya Pak Bapak bisa nanti belanja mau di online bisa ataupun Ibu Bobo Wati siapapun yang ada di sini bisa belanja melalui tiga cara Bapak-Ibu KK Bisnis KKD ID pakai akun yang berbeda dan ke kantor langsung hubungi ya kan nah jadi itu jangan lupa ada fasilitas tinggal nelfon tinggal WA setiap kantor cabang punya nomor WhatsApp-nya Bapak-Ibu ya jadi kalau Bapak-Ibu mau nanya WhatsApp-nya berapa telepon dulu aja ke kantor berapa nomor WA-nya masukkan save kemudian kalau kita perlu apa-apa bisa WA-an nanti mereka delivery begitu ya kan jadi bisa dilayani ini juga secara mau di WhatsApp bisa ataupun datang langsung ke kantor kayak Pak Teddy Pak Jarod suka juga ke kantor Pak Jarod pernah ke kantor nggak Pak? belum Pak Teddy yang pernah ya Pak mic-nya ditutup Pak Pak Teddy boleh dibuka iya saya yang waktu itu mau urut administrasi sebenarnya saya perlu ke kantornya tapi ternyata driver saya bisa nganter jadi saya nggak jadi tapi barangnya waktu itu memang harus nganter ke sana waktu tukar oke ya betul karena katanya ada Pak Teddy ke sana gitu ya untuk ambil barang mungkin ke kantor Bapak ya itu bisa kalau posisinya dekat langsung aja ya kan kemarin ada juga yang di mana yang dekat dengan kantor yang di Suko Arjo atau di mana itu Bapak Ibu ada tinggal langsung oh itu tinggal berapa meter aja dari rumah saya ya udah pas kalau gitu silahkan kalau yang ada lagi yang lain mungkin silahkan saya lihat di chatting Jakarta kantornya di mana ada di Green Garden ada di Danmogod nah Bapak Ibu bisa lihat kalau yang ngambil kemarin bukan reseller ya yang bisnis dikirimin berbagai brosur dan katalog salah satunya ada daftar alamat yang kedua mungkin bisa ditunjukkan aja Pak Joss kalau mau ngeliat alamat tapi dari apps oh ya ya kan ada juga bisa dilihat ada seluruh Indonesia kalau mau lihat mau lihat alamat ini bisa dari sini sebentar lengkap sekali sebenarnya fiturnya sudah lengkap semua menu bantuan Bapak Ibu jadi Bapak Ibu klik di menu utama di KKBisnis itu menu bantuan sebentar ya di sini saya lihat nah ini bantuan jadi Bapak Ibu ke menu bantuan nah ini di menu bantuan ini ada panduan pemakaian ada pertanyaan-pertanyaan hubungi WhatsApp customer service KKBisnis lalu kantor cabang dan ASC nah ini Bapak Ibu boleh klik ini ya kantor cabang dan ASC nanti akan muncul seluruh Indonesia kantor pusatnya ya kemudian Pulau Jawa Bali NTT semua ada pilihannya lalu Sumatera kemudian Kalimantan Sulawesi semua ada nah ini kantor cabangnya Bapak Ibu bisa terlihat di sini kantor pusat ada alamat distribusi ya produk-produk KK dari mana tuh Jabodetabek dan Banten kemudian Pulau Jawa Bali NTT kemudian Pulau Sumatera Pulau Kalimantan Pulau Sulawesi lalu alamat distribusi semua lengkap ada alamatnya ada teleponnya ada fax-nya juga nah kalau untuk WhatsApp memang gak tercantum Bapak Ibu coba Bapak Ibu telepon dulu aja ke kantor tanyakan nomor WA ya jadi biar juga di-save nomor WA-nya karena memang gak termasuk di dalam di sini gak termasuk nomor WA-nya kalau yang ngambil paket pemula atau bisnis kalau yang reseller kan gak dapet ini ya Pak Jos ya iya digital dapetnya Pak oke jadi kalau yang ngambilnya sekarang dapet Pak sekarang dapetnya tapi gak dapet bisnis kit tapi dapetnya katalog daftar harga go 1% aja kalau yang ambil paket bisnis ataupun pemula dapet satu kit paket ini ya isinya macem-macem ada brosur ada banyak hal katalog segala macem salah satunya kalau ngambil paket bisnis ada info seputar keke nah ini di dalamnya ada daftar alamat ya tapi yang paling bagus ya di HP-nya aja di aplikasi lengkap yang penting ngerti fiturnya ya jadi Bapak Ibu kalau mau lihat untuk di ini fiturnya adalah di menu bantuan menu bantuan nah ini nanti tinggal dilihat diklik aja kantor cabangnya ASC ataupun cabang kalau ASC itu adalah area stock center Bapak Ibu singkatan dari area stock center jadi area stock center juga bisa melayani pembelian Bapak Ibu tapi kalau saran saya Bapak Ibu kalau ada dekat mendingan ke kantor cabang karena kalau kantor cabang adalah kantor resmi ini perwakilan dari KK Indonesia begitu oke disini ada apa lagi nih Ibu Forita oh lalu untuk ajak masuk mengajak mereka baiknya dari segi apa karena sudah saya coba masalah modal oke kalau untuk permodalan untuk bisnis KK kan simple banget ada yang dari yang 2.150.000 ada yang 1.300.000 paling ringannya 200.000 Bapak Ibu ya kan sampai cuma jadi kita sudah berikan semua yang dari yang paling tingginya cuma 2 juta aja kok itu sebenarnya bukan modal ya cuma itu disebutnya kata Pak Jarut bukan modal itu kan dapat produk kita ya kita dapat produk kita bisa pakai sendiri manfaat untuk sekeluarga ya jadi resikonya nggak ada sama sekali bahkan kita juga sediakan sampai 200.000 aja dengan produk yang hampir setara gitu ya harganya juga gitu kira-kira jadi kita bisa berbagai pendekatan lah Bapak Ibu bisa dari pendekatannya melalui kesehatannya ya kan pendekatan melalui bisnis pengembangan bisnis jaringannya kemudian pendekatan mengenai komunitasnya nah Bapak Ibu tadi kita punya komunitas ada LYC orang di situ happy-happy nanti kapan-kapan kita bikin lah LYC juga dengan apotek PHS ini Pak Jarut itu nanti ada komunitas LYC namanya Pak 40 ke atas Pak kayaknya kita komunitas Bapak ini 40 ke atas semua ya Pak PHS kayaknya 40 ke atas semuanya 40 ke atas ya ini kayaknya koneks sama living young community ini living young community kita kalau keterbesaran modal tawarinya yang reseller aja 200 ribu iya betul Bu ya walaupun mungkin kitanya kayak nggak ada kalau yang kita ngerekrut bisnis kan dapat ribut yang 250 ribu dapat dua aja ada kelipatan kalau reseller enggak tapi paling enggak dia bisa mulai bisa mulai nanti dia mencoba dia bisa upgrade juga nantinya kan ini ada yang tanya bisakah di slide sekarang yang saya jelaskan bisa Bu nanti saya akan share di grup ya jadi untuk fitur-fitur ini nanti slide-slidenya pdf-nya akan saya share di grup apotek PHS bisa dipelajari berkali-kali gitu berulang-ulang ini ada Ibu Grace usia 62 nggak masalah Bu 62 ya seumuran kita lah Bu sama-sama Bu banyak juga yang sudah 80 lebih Bu tetap menjalankan di sini bahkan semangat begitu Bu tidak mengenal usia di sini tidak ada yang terlalu muda tidak ada yang terlalu tua untuk jalankan bisnis Kiki ya saya juga 6-1 ke Bu cuma beda setahun ya Bu Grace ada profesor Bu di kita ada satu profesor profesor Diana guru besar psikologi ya di UNPAT penjajaran beliau itu hampir 70 tahun tapi semangatnya nggak kalah sama anak-anak muda yang 25 tahun Bapak Ibu usia tidak mengenal masalah usia yang penting semangat itu yang namanya living young community merasa muda wah Ibu itu ikut NYC seneng banget joget-joget ya dapat bonus ya dapat relasi happy-happy gitu nah itulah living young community jadi kita selain ada ilmunya kapan-kapan PHS akan diundang ke LYC untuk ngajarin mereka olah nafas oleh pakarnya mau saya atur waktunya nanti siap 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 Pak oke Bu Grace apa ini komitos usia ya 20 tahun oke acaranya apa Pak oh acaranya mana Bu LYC acaranya itu Bu pokoknya happy-happy dapat ilmu dapat teman jadi penyakit sendinya hilang penyakit sendirian maksudnya bukan sendi bukan penyakit sendi yang ini ya sendirian kan suka kesepian di rumah atau belum ada teman atau apa nah ini kumpul dapat temannya banyak disini ya yang datang terlambat nanti dengarkan rekamannya ya karena acaranya dari awal tadi direkam jadi gak usah takut ya ada rekamannya ya kalau yang dijelaskan nanti dua kali baik ibu ini yang dari Medan ada Bu Kristina selamat datang juga nih ada Bu Soichennya juga apa kabar Medan ya terutama penggunaan fitur-fitur ya teman-teman daripada ntar bingung lagi mumpung ada Pak Jos bisa menjawab baik Pak ya nah mau nanya Pak ya silahkan Bu itu kalau misalkan online kita belanja untuk upline-nya ada bonusnya gak ya ada Bu jadi cashback itu tadi saya bilang jadi kalau mitra ibu belanja untuk ibunya akan melihat dari peringkatnya jadi kalau ibu mempunyai 100.000 PV ya tadi saya bilang belanja aja kebutuhan kita 100.000 PV itu gila 350.000 rupiah lah antara segitu minimalnya ya kemudian ibu akan mendapat selisihnya dari persentase rate ibu dengan dibanding rate-nya mitra kita kalau mitra kita masih 0% ibu kristin sudah posisinya 11% ibu akan dapat 11% dikalikan BV-nya itu berarti tergantung tergantung posisinya kita ya rate persentanya betul jadi kalau yang belanja konsumen Pak kalau konsumen otomatis ibu dapat 10% dari rupiah bukan dari PV kalau yang non-member ya kalau non-member belanja kan pakai harga konsumen kita jualnya ibu otomatis dapat 10% langsung diskon tapi kalau mitra ibu ataupun downline ibu yang belanja otomatis ibu akan mendapatkan kalau ibu memenuhi sejarah tadi 100.000 PV ya belanja pribadi lah 350.000 rupiah untuk kebutuhan sendiri kita nah kalau saya lihat disini nih ibu Christine posisi ibu rate 5% ya nah ada yang mitra belanja misalnya posisi 3% ibu dapat selisinya tuh 5 dikurangi 3 kalau ibu nanti naik lagi ratenya jadi 8% nanti tinggal 8 kurang berapa gitu dari mitra-mitra nanti setiap belanja itu nanti terakumulasi ibu setiap bulan nanti makin naik terus ya naik terus sampai 15% paling tingginya mentoknya jadi dia akumulasi tanpa batas waktu semakin banyak ibu belanja rate persennya makin naik itu rate persennya kalau kita sudah belanja gitu dia tetap atau setiap bulan yang hangus pak nah kalau untuk rate persen itu dia ada kalau untuk perhitungan bonusnya memang di reset tapi kalau untuk akumulasinya dia nambah terus bu oh akumulasinya nambah terus ya dari sejak ibu join dari sejak ibu join pertama sampai setiap bulan belanja itu dia akan naik terus bu sampai 15% 3 juta PV 3 juta PV jadi di sistem itu ada dua yang bonus BV bulanan sama BV akumulasi nah BV akumulasi itu terus nambah terus sejak ibu join gitu bu terus kita lihat pv nya itu dari mana ya pak dari laporan ini bu disini di menu oh dari laporan nah ini nih bu disini saya keluarkan ya di kakak bisnis di KK bisnis ibu lihat disini nah laporan bu laporannya laporan ini laporan omset nah ibu lihatnya di laporan omset ya kakak bisnis laporan omset klik yang nomor satu bu analisis bisnis report nah nanti ibu bisa lihat disitu ratenya ibu berapa pv nya berapa bv nya lalu ratenya mitra kita berapa misalnya kita punya mitra nih ada dua orang tiga orang empat orang kita langsung bisa kelihatan si A si B si C berapa dia ratenya berapa dia belanjanya oke oke pak di analisis bisnis report ya bu iya nah ibu sudah punya kan aplikasi ini sudah sudah bisa order kan disini udah tinggal lihat laporannya bu iya iya oke pak sip kemudian bisa di print juga bu bisa di download pdf nya maupun di print ya iya oke kalau di print sih jangan setiap itu bulanan aja bu kalau mau nge print omset bulanan boleh kalau mau di save ya dan itu teman-teman itu laporannya real time ya jadi kalau misalnya saya beli atau ada orang beli bayar maka satu detik kemudian kita lihat sudah beropah langsung iya udah seperti transaksi perbankan pak iya betul keren karena biasanya banyak orang suka di upload dulu tapi kalau ini sudah real time makanya KK sangat serius untuk mengembangkan digital ini pak jauh sebelum pandemi kemarin jadi nanti ibu kalau buka analisis report itu ya nanti tekan kata proses ya nanti baru keluar datanya data yang di bawah kita ya yang kalau ke atas ada level kalau levelnya 0 itu semua jaringan keluar kalau level 1 ya dia hanya satu tingkat ataupun level 2 atau level 3 tapi kalau 0 semua keluar anak dan cucu anak, cucu, cicit ya di sini bisa beranak terus bapak ibu jadi saya bisa melihat punya ya poin-poin ibu juga bu Christine bu Rita saya bisa lihat ya nah gitu termasuk saya juga bisa melihat bapak ibu jadi saya juga bisa melihat apa kedalaman saya bahkan sampai 40-50 level di bawah pak tapi saya gak bisa lihat punya pak joss gak bisa lihat ke atas pak saya juga gak bisa lihat ke atas pas sama pak di atas saya kan juga ada saya ada 9 di atas kita ada 9 orang pak kita gak bisa lihat ke atas kita bisa lihat ke bawah ya ya kita lihatnya ke bawah aja gitu memperhatikan mitra-mitra saja gitu ya kan kalau apalagi sudah ada yang memperhatikannya lagi kan gitu pak ya ini ada ibu Agustin Tri ini baru ya baru bergabung ya saya baru baru lihat ini ada ibu Agustin Tri dari kota mana bu itu dari Surabaya pak yang kemarin saya ajak pakai paket pemula oh iya dari ibu Forita ya iya oke selamat bergabung baik ada lagi kalau yang mau dipanyakan ibu Maria ada ibu Maria ini dari mana ya mungkin oh iya pak ius bisa dijelaskan yang apa itu aplikasi aplikasi yang titipan apa ya yang kemarin titipan spiritual oke ya jadi begini bapak ibu saya kasih lagi slide-nya nah bapak ibu disini ada di kakak bisnis ini ada satu menu namanya formulir formulir ini kalau bapak ibu klik dia akan keluar pendaftaran titipan spiritual nah titipan spiritual ini adalah bapak ibu untuk kita bisa menitipkan bonus kita untuk bisa tujuannya apa jalan-jalan keluar negeri atau sadinya sebenarnya dibikin untuk spiritual yaitu mau yang umroh mau ke Yerusalem mau untuk spiritual tujuannya tapi sekarang beralari bahkan bukan hanya spiritual bisa dipakai juga untuk travel mau ke Bangkok dan sebagainya lalu apa yang dititip bapak ibu yang dititip adalah bonus sponsor ya bonus sponsor kita misalnya bis kita sponsor dua orang kan dapat satu juta rupiah nah itu yang dititip bapak ibu ya atau pemula kalau kita sponsor dua pemula itu kan enam ratus ribu rupiah itu kalau kita aktifkan pendaftaran titipan spiritual yang diaktifkan maka bonusnya tidak ditransfer ke rekening kita tanggal 10 tapi dititip di KK dan kita bisa lihat saldo kita berapa titipan kita berapa gitu ya untuk tujuannya apa seperti punya tabungan bapak ibu jadi pada saat nanti kita sudah nitip di KK sampai misalnya 20 juta 30 juta yaudah tinggal kita nanti mau pakai kemana mau pakai ke Bangkok 6 juta ya kan mau pakai spiritual ke Yerusalem mungkin harus 40 juta saat ini mungkin ke Yerusalem umroh juga sekarang 40 juta kalau mau yang sekamar berdua sekamar berdua hotelnya dekat dengan Kaabah itu 40 juta Yerusalem juga 40 juta kemarin ke India juga kurang lebih India Nepal juga 30-40 juta jadi titipan ini sangat membantu bapak ibu karena banyak orang ya dikirim ditransfer bonusnya habis terus masuk 5 juta masuk 10 juta habis lagi kepakai habis lagi kepakai tadinya memang niatnya mau ditabung sendiri tapi kepakai terus makanya akhirnya KK membantu menitip mengelola titipan sebenarnya buat KK itu repot bapak ibu tapi ya apa boleh buat supaya kita membantu mitra-mitra bisa memwujudkan keinginannya pergi ke Tanah Suci ataupun pergi traveling ya makanya dibuatkanlah pendapatan titipan lalu kalau kita sudah daftar dan bonusnya kan disimpan misalnya ada kebutuhan mendesak tiba-tiba ya yang gak bisa itu ya kita bisa pembatalan langsung titipan spiritual dan dari pembatalan itu satu minggu kemudian akan ditransfer berapapun nilai tapi kalau sudah dibatalkan semua jadi gak bisa diambil separoh Bapak Ibu misalnya kita punya titipan 20 juta kita mau cuma ngambil 5 juta gak bisa Bapak Ibu ini kalau pembatalan dia akan semua 100% kemua keluar kembali ke rekening Bapak Ibu ya tanpa bunga ya Bapak Ibu jangan minta nanti kok saya gak ada bunganya memang ini kan KK bukan bank Bapak Ibu ya jangan minta deposito jadi ini sudah nitip aja udah cukup lumayan ngelola dana orang gitu tapi kan kita niat baiknya adalah untuk supaya mewujudkan Bapak Ibu bisa ke tanah suci dengan hasil kita yang memang usaha kita ini terwujud gitu impian kita begitu Bapak Ibu cukup jelas Bu Forita baik Mbak terus itu yang bawahnya itu Redeem PR Redeem PR ini adalah PR itu Point Rito Bapak Ibu singkatan dari Point Rito Rito itu adalah Regional Incentive Tour nah Regional Incentive Tour adalah tour-tour ataupun travel yang gak terlalu jauh dari Indonesia ya seperti kadang ke Singapura Malaysia Bangkok gitu ya ASEAN lah negara-negara ASEAN tapi ada juga kadang-kadang pergi kemarin ke Hainan kemarin itu pas memang ada promo ya tapi kebanyakan regional yang di wilayah ASEAN jadi itu kita Point Rito dapetnya dari mana Bapak Ibu dari paket bis dari paket pemula dari paket hemat itu semua ada PR Bapak Ibu jadi kumpulkan PR PR-nya itu nah ini kalau kita bicara ini sudah langsung masuk ke yang kemarin kita bahas tuh kemarin Bu Faurita pusing ya denger PR ini ya Bu iya gak mudeng PR itu adalah Point Rito Regional Incentive Tour dapetnya dari bis dari pemula dari paket hemat yang kita belanja halpun mitra-mitra kita belanja nah kita bisa dapet itu dari dengan kita punya peringkat harus 15% Bapak Ibu jadi Bapak Ibu peringkatnya harus 15% dan punya PV Group 1 juta minimal PV pribadi 100 ribu Bapak Ibu baru bisa mendapatkan PR itu terakumulasi ke Bapak Ibu dari yang Bapak Ibu belanja maupun mitra-mitra Bapak Ibu nah itu adalah syaratnya adalah PG PV PV Group harus 1 juta PV pribadi 100 ribu dan rate-nya harus 15% baru bisa mengumpulkan Point Rito kalau Bu Forita ini sudah sudah mau 21% artinya sudah bisa mengumpulkan selamat ya ya Pak makasih cuma itu untuk Point Rito itu bukan karena belanja produk tertentu atau bagaimana gitu enggak ya belanja paket hemat belanja paket hemat itu semua ada Ritonya Lalu Ibu bisa lihat di laporan Ibu aja nanti coba cek di laporan Omset Ibu muncul nanti kemudian berapa PR sudah muncul di laporan Omset kemudian kalau mau tahu berapa-berapa PR-nya setiap paketnya Ibu buka yang go 1% itu lho Bu yang go 1% itu Ibu boleh buka ya nanti itu ada PR-PR-nya muncul di situ berarti semua paket paket promo eh paket promo ya ya paket hemat paket hemat berarti yang saya beli 3 produk terus dapet oh kalau dapet harga yang dapet harga kan ada harga satuan harga per 3 itu gak ada PR-nya Bu Ibu lihatnya di go 1% yang paket hemat yang buku hijau itu Bu ya 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 nah judulnya paket hemat bukan yang beli per 3 beli per 2 kalau yang beli per 3 per 2 gak ada PR-nya yang daftar harga itu lho nah ini yang saya lihat Bapak Ibu ini ini yang kayak gini Bapak Ibu kelihatan gak paket oh ini sorry bukan ini yang yang di tulisan program ke 1% hemat nah paket bis ya Bapak Ibu paket bis itu 1 poin ritonya nah PR-nya nih poin ritonya 1 ya ada PR tuh ya 1 PR gitu kemudian ada paket hemat nah paket hemat ini Bu nah ini paket hemat oh yang ada tulisannya paket hemat ya ya paket hemat sama yang merah-merah itu lho yang ada merah-merahnya kolom-kolom merah itu adalah PR-nya masing-masing ada PR yang warna merah itu gitu ya jadi teman-teman lihatnya ini untuk mengumpulkan PR jadi kalau Bapak Ibu sudah mencapai rate 15% Bapak Ibu sudah bisa mengumpulkan poin ritonya untuk travel 18 poin ritonya 1 tiket kalau misalnya Ibu punya titipan Bapak Ibu punya mengaktifkan titipan spiritual cukup 9 PR saja nah 9 paket bis sudah bisa 1 tiket ke Bangkok kita sama-sama ke Bangkok tahun 2024 9 paket bis aja lho Bapak Ibu tapi harus aktifkan titipan spiritualnya ya Bapak Ibu sponsor kalau pemula 18 Bu Bu Forita kalau pemula kita memang hanya pemula saja 18 tapi kalau paket bis 9 18 dalam 1 bulan ya dalam 1 bulan betul baik pak terima kasih pak oke PR kan bisa dikumpulkan sampai akhir Desember ya pak ya yang mana pak yang PR bisa dikumpulkan sampai akhir Desember betul pak sampai akhir Desember perhitungannya per 18 1 tiket ya nah kalau titipan ya itu terus berjalan pak titipan bisa berjalan terus kalau Bu Forita mau aktifkan kan sudah punya 2 pemula mau aktifkan titipan juga boleh Bu sebelum 27 ya kan terakhir tanggal 27 kita tutup bukunya ya ya pak tinggal klik aja itu klik pendaftaran lalu ada tanda kolom centrang di centrang aja udah langsung terdaftar langsung ya jadi Ibu bisa mulai ngumpulin untuk apa namanya PR itu tadi PRnya itu kalau misalnya bulan ini cuma dapat 5 atau 3 atau 2 bulan depan gak angus dikumpuli terus akhir Desember karena kan untuk dapat tiket ke Thailand itu masa programnya sampai akhir Desember jadi bukan sebulan harus 9 atau enggak sampai Desember 9 kalau pakai titipan spiritual ya Bu jadi itu yang tadi itu kalau itu kan langsung gak pahalukan tiket tapi kalau mau nyicil juga bisa hitungannya per 3 bulan tapi harus mengaktifkan titipan itu ya ya aktifan aja itu kan itu membantu Bu titipan spiritual itu membantu untuk menambah nilainya jadi kan kalau titipan kita ada 3 juta nah itu kan sudah bisa dihitung juga untuk nanti ke Bangkoknya jadi titipan itu maksudnya kalau Ibu dapat komisi tidak diambil tapi nanti ikut kenapa kok kalau tanpa titipan harus 18 rekrut kesalahan itu cuma 9 karena uang uang dari komisi itu dititipkan kalau saya saya gak aktifan titipan komisi kalau rekrut 2 dapat rekrut 1 dapat 250 ya langsung diambil langsung diambil gitu tapi saya kan memang kejar kejar jumlah yang saya rekrut ya jadi sekarang udah dapat 2 tiket makanya kemarin Pak Jaro dapat 2 tiket itu sekarang menuju tiket ketiganya juga karena dari PRnya itu sponsor karena 1 paket bisnis itu 1 poin rito Bapak Ibu tapi kalau misalnya gak yakin banyak aktifan titipan nanti masalah misalnya gak jadi berangkat bisa diuangkan lagi ditarik duitnya jadi gak hilang jadi gak apa-apa aktifkan aja kayak nabung aja nanti gak jadi berangkat ditarik duitnya betul ya gitu informasi Ibu Forita saya lihat disini poin rito nya 0,94 pak Ibu sudah mau 1 ya ya nah jadi ini diakumulasi selama Ibu sudah 15% ke atas ratenya 1 juta PV ya grup nah itu sudah Ibu bisa berhak untuk akumulasi ya kemarin saya lihat memang ada cuma saya gak tahu itu dapetnya dari mana itu masih-masih gak mudah nah ya itu dia aktifkan aja titipannya sampai nanti kan itu poin rito terkumpul sampai Desember Oh iya pasti bisa kemarin pas beli paket hemat ya karena perlu aja jadi saya beli paket hemat gitu tapi tidak tidak tahu kalau itu ada PR nya atau berapa gitu ya ya betul jadi itu sekarang udah ngerti ya ada PR PR nya oke sampai tanggal 27 ya Bu jangan sampai lewat 27 untuk mengaktifkan titipan spiritual karena kalau nanti di transfer bonusnya Bu baik nambah poin dikit lagi Bu kelima juta oh iya coba kan agar bisa oke Pak Joss Pak Joss mau nanya untuk yang sereal whole grainnya itu dia cara minumnya harus pakai air hangat atau air dingin ya oke kalau whole grain di seduh air tanah saja Bu gak apa-apa itu seperti kita bikin sereal kayak ibu bikin energen tapi kalau itu bubuk ya Pak bentuknya manis kalau ini kan dia gak biji-bijian gitu Bu semuanya berarti berbentuk bubuk ya iya betul dia kan disaset disaset dia bubuk nanti ibu tuangkan air hangat air panas langsung kemudian diaduk aja langsung diminum harus air yang panas sekali atau air panas udah larut dicampur air dingin boleh enggak gak apa-apa air panas juga Bu oh berarti air hangat aja semua bisa ya bisa-bisa berarti dia bisa diganti seperti sarapan pagi gitu ya yes betul Bu untuk sarapan kita juga rutin sih kalau itu gentian sama raw meal gitu pokoknya nanti berapa kali raw meal nanti berapa kali itu whole grain anak saya juga sangat suka itu karena itu memang dia gak ada manis gak ada Bu gak ada manis tapi wangi itu biji-bijiannya ada bijiannya ada ubinya ada jamurnya disitu tapi enak aja gitu coba dicoba dulu aja whole grain kalau yang nirwana itu Pak yang nirwana itu oh ya itu dia langsung di ke mulut dia gitu ya langsung di sobek dari sasetnya kemudian langsung tuang ke mulut di kolom sedikit sebentar ya dengan salifah kita 10 detik 20 detik setelah itu pakai air hangat minum oh pakai air hangat ya harus pakai air hangat air hangat ya lebih baik pakai air hangat supaya saluran kita jadi lebih baik bisa terbuka gitu ya lebih bagus lebih hangat berbentuk bubuk juga ya Pak bubuk betul saset oke oke ya oke Pak ya oke baik ya pertanyaan Bu Farita yang untuk besok apa boleh ngundang orang lain boleh banget ajak semua orang saya sediakan sum yang bisa 500 masuk ya jadi justru ya acara-acara yang produk itu kesempatan teman-teman ngundang semua orang terutama misalnya kayak yang gak sempet bikin panitia bikin sum kelompok kecil ya nah itu udah kita gak daripada jelasin ini warna itu apa yang kemarin udah sama Pak Jos linknya bagi-bagi sama juga nanti rencana besok adalah penjelasan mengenai promil dan SKF ya lalu lusa akan ada lagi ya jadi undang aja udah sebar-sebarin aja ke WA grup teman semuanya panggil semuanya aja nanti kalau ada tertarik pasti akan menghubungi siapa yang memanggil ya jadi silahkan semua teman undang semuanya itu kalau udah produk knowledge begitu tidak untuk member ya saya pun akan undang semua keluarga sana akan undang semuanya nah justru saya itu dapet dari orang-orang yang saya undang ke acara-acara seperti itu ya seminar dengan Bu Aci dengan apa karena saya belas kemana-mana gitu kan ada aja yang nyantol 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 diantaranya kan Bapak Ibu disini kan nyantolnya dari seminar-seminar seperti itu nah tinggal di duplikasi sebenarnya apa yang saya lakukan itu nah cuma Bapak Ibu kan gak usah melakukan tinggal saya saya atur dengan Pak Jos bikin seminar produk ini produk itu kecuali yang entrepreneur ini ini hanya untuk member tapi yang produk itu teman-teman kesempatan untuk ngundang ya itulah acara acara kita bersama ya silahkan ngundang sebanyak mungkin ya Bu Christine ada titip dari Bu Ciping katanya satu lagi Bu untuk ini ya bis atau pemula gitu Bu iya Pak lagi diusahakan ini nah ya besok undang tuh ke acara Pak Jarot ya kita acara kita bersama ya untuk besok penjelasan SGI from Neil Lusa kita akan bahas mengenai KK Life Force untuk masalah radiasi nanti saya akan putarkan banyak kesaksian maupun video-video yang memang mendukung ya untuk apa pernyataan-pernyataan para pakar nah kementerian sendiri besok jangan tanya misalnya gini yang soal niwana dimana sudah ada jadi supaya fokus makin tajam makin dalam sebenarnya gini kita tuh jelasin satu produk aja niwanya romil tapi orang beli langsung 6 paket itu kan udah lumayan walaupun bukan sebagai reseller katakanlah nanti begitu dia ngerasain enaknya baru saya tawari kadang ini ada beberapa orang yang siap-siap mau join itu awalnya dia beli aja gitu kan nah begitu beli dia pakai enak kan kita yakin pasti enak kita yakin produknya bagus baru udah beli mau beli lagi gak jadi member sekalian biar bisa lebih diskon gitu kan jadi misalnya awalnya ngerekrut member itu aduh nerangin ditanya marketing lainnya gimana sistem bisnisnya gimana ya kita jelasinnya gak belum bagus ya orang jadi malah duga banyak-banyak orang kan juga anti sama MLM kalau enggak tawari produknya aja produk ini gunanya ini karena orang emang mencari kesehatan nah tapi besok kita bikin yang per kategori itu teman-teman sendiri silahkan menanya mendalami yang dijelaskan itu akan jauh lebih efektif nanti gunanya ketika rekamannya diputer diblas jadi jangan kita malah nanya nanti wah mumpung ketemu nih nanya yang bukan temanya jangan ya jadi teman-teman yang member sendiri karena kemarin gak ikut lalu pas ketemu saya ketemu Pak Jos nanya yang lain-lain jangan ya jadi besok saya akan akan mute semuanya pertanyaan hanya lewat tertulis dan saya akan baca hanya pertanyaan yang sesuai kontak tujuannya supaya hasil rekamannya karena ikut sum itu yang ikut misalnya 200 rekamannya bisa 1000-2000 nah itu ketika ngalur ngidul saya bisa lihat di analizer YouTube kebanyakan orang berhenti di menit keberapa gitu loh jadi maka harus tematik pertanyaannya yang sesuai dengan yang dibahas gitu ya soal fitur ya malam hari ini besok gak boleh nanya itu saya gak bacakan supaya nanti rekamannya itu akan berjalan terus gitu ya dan itu menjadi pembelajaran yang bagus oke itu mungkin dari saya soal besok dan lusa dan juga akan ke depan ya hampir dua minggu sekali malah tadinya sama Pajos dicepetin kita rencana-nanya sebulan dua kali aja untuk produk knowledge karena produknya kan banyak banget ada yang belum dipelajarin gitu ya tapi kalau yang dicepetin Pak Joss ya mau nanya yang saya rehat tadi itu satu kota isi berapa bungkus ya 15 oh 15 kalau yang Iwana 30 30 ya 30 oke Pak ya SOP 10 Pak Teddy silahkan Pak Teddy mau bertanya ya Pak Teddy teman-teman ya kalau lihat tadi satu saset isinya berapa dosisnya berapa masuk di di apa namanya link KKID ya nggak usah aplikasi itu produknya diceklik aja langsung muncul semuanya isinya apa kandungannya apa gunanya apa dosisnya berapa minumnya bagaimana itu semuanya lengkap ya jadi teman-teman bisa langsung nggak usah pakai login-login ya linknya bahkan linknya siapa aja misalnya di WA paling bagus ya link sendiri kalau nggak ya masuk di WA Group Apotek ID yang ada duluan diceklik udah ketemu produk ditekan gitu ya itu muncul satu tablet apa tabung yang harga segini berapa butir minumnya berapa kali satu kali minum berapa itu ada semuanya jadi sebenarnya informasinya lengkap sekali Pak tadi lagi pegang-pegang SOP iya mau nanya pertanyaannya agak aneh ini bukanya gimana sih yang simple harus pakai gunting ini kan saya bawa teman-teman harus gunting gunting enggak ada sobek ya enggak Pak gunting aja cari gunting sebentar Pak udah sampai sampai mau di samping sobek bisa tapi oke lebih cepat gunting SOD diwana SOD lebih gampang iya SOD gampang kalau yang ini agak SOP memang agak sedikit liap gunting beda beda packing-nya dengan yang ini mana oh itu Pak Jarot lagi minum itu caranya kayak gitu langsung yang kedua kayak gitu baru pakai air hangat satu lagi Pak ya silahkan Pak saya kan diabetes saya diabetes sudah pakai insulin saya intermittent 24 nah saya minum fiber pertanyaan saya jadi saya malam ketika saya penutupan intermittent saya kan 4 jam itu window-nya terakhir saya minum fiber pertanyaannya adalah kalau saya mau minum raw meal itu apakah boleh dengan fiber terus jaraknya harus bagaimana dan apakah aman untuk diabetes saya jadi kalau Bapak minum fiber itu oke kalau raw meal itu Bapak bisa minum diberi jarak 30 menit Pak dengan fiber mana yang dulu betul biar bekerja bekerjanya lebih terserap lebih maksimal masuk raw meal dulu terakhir baru fiber raw meal dulu baru fiber oke ya berapa 4 jam ya 24 ya saya 24 10 malam saya sudah berhenti makan kemudian sore saya makan lagi 4 jam 20 jam loh luar biasa tapi minum itu Pak teh pahit teh tawar kopi pahit sama air putih minum terus itu buat nahan lapernya oke itu bisa dengan tadi alkohol meal ataupun whole grain itu semua bisa bet tidak ada masalah oke terima kasih oke Pak kalau yang ini SOP itu dia dari Stevia ya Pak manisnya dari Stevia oh jadi aman juga ya aman aman gak ada masalah oke baik mau mau rencana itu Pak lepaskan insulin suatu saat iya betul Pak HB1C berapa? 7-8 7-8 7-8 ya dibantu dengan olah nafas dibantu dengan makanan nanti kita akan ada di Januari Pak rencananya akan ada satu launching produk khusus diabetes khusus khusus itu khusus untuk diabetes jadi tidak seperti kayak niwana kan untuk menyeluruh untuk meradikal bebas kalau ini khusus langsung masalah insulin tapi harus nanti akan muncul di KK Indonesia ini dari produk dari Taiwan ya luar biasa nanti akan kita dengarkan launchingnya nanti di Januari mudah-mudahan ya siap pomnya udah lagi semuanya izin pomnya semua lagi disiapkan tapi ini untuk penderita diabetes ini kabar baik ya oke baik Pak Teddy ya thank you thank you Pak Jarod mungkin kalau sudah cukup teman-teman semua mau beristirahat apa kita sudahi atau gimana Pak Jarod ya silahkan Pak suaranya Pak karena rezeki waktu ya Bapak Ibu teman-teman kita selesain karena besok masih ada lagi ya tapi besok juga produk khusus produk ya malam ini entrepreneurship dan mengenai fitur-fitur jadi terima kasih Pak Jos sudah berbagi terima kasih semoga bermanfaat semua teman-teman sampai ketemu besok yes terima kasih Pak Jos terima kasih Pak Jos terima kasih semuanya yo mari saya end bareng-bareng oke terima kasih Pak Jarod terima kasih Pak Jos